saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, juga para pebicara, Pak Haryo Bekti, Pak Jehan Syah, Pak Tri, juga moderator Bu Alis, dan juga di sini sudah hadir Ibu Dekan SAPPK, Ibu Sri Mariati, juga Pak Adib, Ketua Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman, saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir pada acara kita pada pagi ini, yaitu webinar SAPPK ke-7 dengan tema Sustainable Development in Built Environment yang kali ini diadakan oleh Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman sebagai bentuk presentasi hasil penelitian kami di PPMI pada tahun 2021 ini dengan judul Keterjangkauan Perumahan Mencari Jembatan Antara Kebijakan dan Kenyataan. Pada hari Kamis 9 Desember 2021 yang kita akan laksanakan sebentar lagi dari jam 9 hingga kurang lebih 11.30. Kemudian acaranya pada hari ini kurang lebih sebagai berikut, acara akan dimulai pukul 9, yang akan dibuka oleh saya, Aditya Rizky Isnandia, sebagai MC, kemudian akan dilanjutkan dengan sensi pembuka, yaitu ada sambutan dari Dekan dan Ketua KKPP, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tata tertib, kemudian akan dilanjutkan ke pembukaan paparan oleh moderator, yaitu Dr. Alis Nurdini, STMT, dan dilanjutkan ke pemawataran materi. Dan pada akhir sesi akan ada sesi tanya-jawab, kemudian kesimpulan, dan penutup. Pada sesi penutup ini kita akan lakukan sesi foto bersama, dan nanti akan saya bagikan virtual background-nya yang bisa digunakan oleh para peserta sekalian. Kemudian, sebagai pembukaan, kita akan langsung masuk saja ke sambutan dari Dr. Sri Mariyati, STM-IP, Dekan Sekolah Asitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Sri Mariyati. Ya, terima kasih Mas Adit. Yang saya hormati Bapak Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian TPR, Bapak R. Haryo Bekti, Marto Yudo, MSC. Yang saya hormati Ketua Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman, Bapak Adib Abadi, MSC. Yang saya hormati para pembicara pada webinar kali ini, Bapak Muhammad Jahansa Siregar, PSD. Bapak Triwono MT, dan moderator Ibu Dr. Alis Nurgini, yang saya hormati para peserta webinar ke-7 SAPPK. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Tema webinar kita kali ini adalah Keterjangkauan Perumahan Mencari Jembatan Antara Kebijakan dan Kebijakan. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kegiatan webinar ini merupakan kegiatan rutin 2021 yang diselenggarakan oleh Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan dengan tema besar Sustainable Development in Build and Funding. Tujuan penyelenggaraan webinar ini adalah sebagai upaya untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan juga pemikiran yang ada di Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Dan ini kegiatan ini dikoordinir oleh kelompok keahlian yang ada di SAPBK secara bergantian. Nah pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Bapak R. Hario Bekti Mato Yuda MSC yang pada saat ini merupakan pembicara tetapi juga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas support yang sudah Bapak berikan untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di SAPBK. Jadi tidak hanya pada webinar ini Pak Hario sudah terlibat dalam berbagai kegiatan di SAPBK. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Adip selaku Ketua Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman juga kepada semua anggota Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman yang sudah memotori acara webinar pada hari ini dan mempersiapkan dengan baik ya Pak Adip dan para asisten juga terima kasih banyak. Kemudian juga tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jehan Sasi Regar, Pak Triwono, juga Bu Alis anggota KKPP, Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman yang sudah meluangkan waktu ya di tengah-tengah kesibukannya untuk mengisi acara pada webinar tadi. Nah untuk mengakhiri sambutan saya, saya berharap agar seminar webinar kita kali ini dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya karena ini merupakan masalah yang cukup penting yaitu bagaimana kita mendiskusikan ini masalah perumahan sangat kompleks diantaranya tentu saja adalah masalah pembiayaan dan juga kebijakan-kebijakan lainnya dan bagaimana implementasinya. Kemudian mungkin sekaligus saya juga membuka acara ini terima kasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Ibu Suri Mariyati atas sambutannya kemudian akan kita lanjutkan kesambutan dari Bapak Dokter Insinyur Agustinus Adib Abading MSC sebagai Ketua Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman SAPPK ITB untuk waktu dan tepat saya persilahkan kepada Pak Adib Terima kasih Mas Adib Sampurasun Sampes Sampes Suaranya hilang Pak Adib Mohon maaf Pak Adib Termute kayaknya Pak Adib Selamat pagi Maaf termute Yang saya hormati Pak Haryo Bektis Busri Para Pembicara dan Para hadirin semua Semoga semua dalam keadaan sehat Tualafiat Pada pagi hari ini kita Akan bersama-sama Mengikuti Webinar dari kakak atau kelompok kalian Perumahan-perumukiman Yang mengambil judul Keterjangkauan Perumahan Mencari jembatan antara kebijakan Dan realitas atau kenyataan Nah Persoalan perumahan Sebagaimana kita ketahui adalah salah satu Persoalan pokok yang Menjadi Perhatian Negara ini Sebagaimana ditulis dalam undang-undang Papan adalah salah satu dari tiga Kebutuhan dasar yang Perlu atau wajib dipenuhi oleh negara Kita melihat juga bahwa Pada kenyataannya banyak Masyarakat yang Barangkali belum Belum dapat menghuni Rumah dengan layak Ini adalah persoalan besar Yang barangkali tidak bisa berdiri sendiri Tadi Busri sudah menyebutkan Sangat kompleks Ada persoalan ekonomi Persoalan teknis Persoalan kebijakan Yang kadang-kadang Satu sama lain Tidak sinkron Nah Pada kesempatan pagi hari ini Kita mencoba Melihat sebagian kecil Sebagian kecil dari persoalan yang Ada bagaimana Kebijakan dan Kenyataan di lapangan tadi Bisa kita lihat lebih detail Lebih baik lagi Bagaimana sebetulnya Persoalan-persoalan yang ada Di masyarakat Dan bagaimana pemerintah Merespon atau Mencoba menyelesaikan Hal tersebut Dan kita juga akan melihat Bagaimana strategi masyarakat Untuk mengatasi Atau mencoba menjangkau Kebutuhannya Istilah keterjangkauan Mungkin kalau kita Baca literatur Banyak disebutkan Affordability Atau affordable Housing Begitu Mungkin berasal dari Negara luar Negara barat Yang Mempunyai Standar Ataupun mempunyai Iklim Pembangunan yang berbeda Di sana Tidak pernah disebutkan Layak dan terjangkau Tapi hanya terjangkau Saja Tapi kalau di sini Kita harus menyebutkan Dengan layak dan terjangkau Karena mungkin saja Di sini terjangkau Tapi tidak layak Seperti itu Jadi banyak persoalan Yang mesti kita Rumuskan kembali Begitu dalam konteks Indonesia Nah pada pagi hari ini Kita akan mendengarkan Pak Haryo Selaku wakil dari Pemerintah Yang mungkin banyak Mengetahui tentang Kebijakan Pelaksanaan kebijakan Dan bagaimana Proses-proses kebijakan Diambil untuk Menyelesaikan tadi Persoalan Keterjangkauan tadi Lalu kita juga akan Mendengarkan bagaimana Pak Jihan akan Melihat secara Kebijakan Pengalaman-pengalaman Di tempat lain Untuk menyelesaikan Masalah Kepemunuhan ini Kemudian Pak Tri Secara khusus Akan Menyampaikan Secara detail Bagaimana Strategi Ataupun peta Masyarakat Kita Yang dalam Tanda petik Kolopo Menengah kebawah Menyelesaikan juga Persoalan-persoalan Kebutuhannya tadi Nah Ketiga hal ini Barangkali Akan memperlihatkan Pada kita Bahwa Diputuhkan Sinkronisasi Kebijakan Dan pelaksanaan Di lapangan Diputuhkan Sinkronisasi Kebijakan Dengan Situasi masyarakat Yang ada Dan ini Membutuhkan Pemikiran kita Pemikiran Yang barangkali Bisa membantu Pemerintah Untuk Menyelesaikan Persoalan-persoalan Besar Yang Sudah ditetapkan Sebagai salah satu Kebijakan Besar Melalui Undang-Undang Dasar 45 Akhirnya Akhirnya Saya menyampaikan Terima kasih Sekali lagi Kepada Ibu Sri Yang sudah Membuka Kemudian Kepada Pak Haryo Yang sudah Mempersiapkan Materinya Kepada Pak Tri Pak Jehan Yang juga sudah Berkenan Mengisi Juga tidak lupa Kepada Ibu Alis Yang nanti akan Memoderatori Acara pagi hari ini Kepada Semua hadirin Saya Sampaikan juga Terima kasih Atas kehadirannya Dan selamat Mengikuti Acara Webinar SAPPK Dari kelopok Kalian Perumahan Permukaan Pagi ini Terima kasih Terima kasih banyak Pak Adip Atas sambutannya Kemudian Kita akan Masuk Ke pembecaan Tata tertib Untuk Pelaksanaan Webinar Kali ini Peserta Wajib Menggunakan Akun Zoom Berdasarkan Nama asli Dengan nama Yang diajukan Ketika registrasi Kemudian Peserta Diharapkan Dapat Menjaga Ketertiban Dalam Pelaksanaan Acara webinar Kaitannya Ini adalah Saat nanti Pemateri Menyampaikan Paparannya Diharapkan Kepada Peserta Untuk Dapat Mute Suaranya Kemudian Peserta Wajib Memahami Dan Mematuhi Tata acara Pengajuan Pertanyaan Sebagai berikut Karena Ini Perdasarnya Menggunakan Format Zoom Meeting Nanti Teman-teman Peserta Dapat Langsung Mengajukan Pertanyaan Pada Kolom Chat Apabila Peserta Yang mengikuti Dari Platform Zoom Ataupun Apabila Ada Peserta Yang mengikuti Webinar Ini Dari Platform YouTube Dapat Langsung Mengajukan Pertanyaannya Melalui Kolom Komentar Seperti Itu Kemudian Nanti Untuk Teman-teman Peserta Silahkan Mengajukan Pertanyaan Yang bersifat Substantif Terkait Tema Webinarnya Dan Juga Diharapkan Teman-teman Dapat Mengajukan Pertanyaan Yang Singkat Dan Padat Seperti Itu Kemudian Nanti Pada Saat Sesi Pertanyaan Selain Akan Dibacakan Pertanyaannya Oleh Moderator Nanti Kamu Juga Akan Memberikan Kesempatan Kepada Teman-teman Mungkin Untuk Menanyakan Secara Langsung Pertanyaannya Atau Mungkin Apabila Berkenantuk Berdiskusi Langsung Dengan Para Pembicara Akan Dipersilahkan Panitia Penyelenggara Berhak Untuk Melulangkan Peserta Yang Tidak Mengikuti Tata Tertib Oleh Karena Itu Dimohon Kepada Seluruh Peserta Untuk Dapat Menjaga Tata Tertib Sehingga Pelaksanaan Webinar Ini Dapat Aksanakan Secara Kondusif Seperti Itu Kemudian Akan Saya Perkenalkan Moderator Kita Pada Acara Webinar Ini Yaitu Adalah Dr. Alice Nordini STMT Beliau Mendapatkan Gelar Sarjananya Kemudian Master Dan juga Doktoral Seluruhnya Di Program Arsitektur Institut Teknologi Bandung Kemudian Beliau Memiliki Bidang Penelitian Yang Terdiri Dari Preferensi Perumahan Permintaan Dan Kebutuhan Perumahan Juga Tipologi Tipomorfologi Perumahan Dan Permukiman Beliau Hari ini Akan Memimpin Pelaksanaan Webinar Yang Akan Kita Segera Mulai Yang Akan Menjadi Pemimpin Diskusi Juga Pada Sesi Diskusi Nanti Untuk Itu Kepada Ibu Alis Nurini Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Untuk Memandu Acara Webinar Terima Terima kasih Kepada Pak Adit Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Yang Kepada Yang Kami Hormati Ibu Dekan SAP PK ITB Ibu Sri Mari Yati Yang Kami Hormati Bapak Ketua Kelompok Keahlian Perumahan Dan Permukiman ITB SAP PK ITB Bapak Adib Abadi Juga Kepada Para Pemateri Pada Kesempatan Kali Ini Bapak Haryo Bekti Martoyudo Bapak Jehan Syah Sirega Dan Bapak Triyono Yang Saya Hormati Beserta Bapak Ibu Dan Rekan Rekan Semua Yang Telah Berkesempatan Hadir Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Terima Kasih Kami Ucapkan Telah Bergabung Pada Diskusi Atau Pembahasan Kita Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Sebuah Diskusi Mengenai Kebijakan Perumahan Yaitu Bagaimana Mencapai Keterjangkauan Suatu Isu Yang Tadi Sudah Di Highlight Oleh Ketua Kelompok Ahlian Perumahan Dan Permukiman Bapak Adib Bahwa Rumah Ini Merupakan Sesuatu Hal Yang Mendasar Rumah Ini Merupakan Bagian Dari Kebutuhan Yang Paling Esensial Dan Sebenarnya Dari Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Ini Lahirlah Karya-karya Baik Karya Individu Karya Keluarga Karya Masyarakat Dan Maupun Karya Suatu Bangsa Oleh Karena Itu Hal Ini Menjadi Hal Yang Mendasar Yang Kita Bahas Disamping Itu Suatu Kebutuhan Yang Ngelekat Pada Kita Juga Terkait Dengan Bagaimana Kita Sebagai Suatu Bangsa Bisa Mencapai Suatu Prinsip Pembangunan Yang Berkelanjutan Atau Sustainable Development Goals Yang Dalam Hal Ini Ada Kaitannya Dengan Bagaimana Mencapai Keberlanjutan Dari Lingkungan Binaan Ini Kami Pada Hari Ini Kita Berdiskusi Begitu Dimana Pemaparan Yang Pertama Ini Akan Nantinya Dipaparkan Oleh Bapak Kario Beti Martoyudo Mengenai Kebijakan Pembiayaan Perumahan Dan Keterjangkauan Kemudian Dilanjutkan oleh Pak Kota Kota Menengah Kebawah Oleh Pak Triono Dalam Hal Ini Merupakan Bagian Dari Hasil Penelitian Empiris Pada Tahun 2021 Ini Dari Selanjutnya Pemateri Pertama Kita Kita Masuk Kepada Pemateri Pertama Selamat Pagi Pak Haryo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mudah-mudahan Dalam kondisi Sehat Pak Haryo Alhamdulillah Ijinkan Saya Perkenalkan Beliau Bapak Haryo Bekti Marto Yudo Ini Merupakan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ini Kami Berterima Kasih Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Beliau Berkesempatan Hadir Dan Sudah Beberapa Kali Juga Sebenarnya Dalam Tahun Yang Sama Ini Senantiasa Mengiringi SAPPK ITB Dan Kelompok Keahlian Perumahan Dan Permukiman Untuk Mengisi Beberapa Rangkaian Acaranya Dan Pada Kesempatan Kali Ini Kami Persilahkan Kepada Pak Haryo Untuk Dapat Memaparkan Bagaimana Sebenarnya Kebijakan Terkait Dengan Pembiayaan Perumahan Ini Kami Persilahkan Kepada Pak Ya Baik Terima kasih Bu Moderator Dokter Halis Yang Saya Hormati Bu Istri Mariyati Sebagai Dekan Terima kasih Sudah Mengundang Saya Dan Juga Pak Adib Sebagai Ketua KTPP Beberapa Kali Saya Dan Pak Adib Juga Ada Hubungan Kerjasama Dan Juga Para Pemateri Yang Saya Hormati Pak Sian Syah Dan Juga Pak Triwono Ini Nama-nama Yang Tidak Asing Bagi Perumahan Ibu Sekalian Baik Keadaan Bapak Ibu Sekalian Yang Hadir Yang Sudah Mengikuti Ini Baik Dari Zoom Meeting Maupun Dari Live Streaming Youtube Jadi Jadi Sebagaimana Yang Tadi Disampaikan Baik Moderator Bahwa Saya Akan Memaparkan Terkait Dengan Apa Yang Pemerintah Siapkan Dan Lakukan Terkait Dengan Kebijakan Pembian Perumahan Dan Juga Bagaimana Ini Dikaitkan Dengan Keterjangkauan Karena Pada Dasarnya Apa Yang Kami Lakukan Itu Ditujukan Untuk Masyarakat Yang Memang Untuk Dapat Menjangkau Kunian Yang Layak Sesuai Dengan Porsinya Artinya Kita Tidak Bisa Bilang Bahwa Saya Tidak Bisa Menjangkau Rumah Yang Kalau Di Bandung Mungkin Rumahnya Didago Itu Memang Bukan Bagian Pemerintah Untuk Membantu Orang-orang Yang Akan Menjangkau Rumah Tersebut Tapi Di Sini Ada Kaitannya Bagaimana Rumah Yang Layak Dan Terjangkau Itu Didefinisikan Kemudian Bagaimana Pemerintah Menyiapkan Instrumen Agar Mereka Bisa Mencapai Atau Bisa Menjangkau Rumah Tersebut Jadi Ada Dua Hal Yang Diatur Dalam Kondisi Keterjangkauan Ini Lanjut Jadi Dalam Hal Kami Melakukan Kegiatan Bapak Ibu Sekalian Sudah Pasti Kami Melakukannya Dengan Satu Dokumen Kebijakan Yang Ini Disiapkan Dalam Kurun Waktu Sesuai Dengan Term Of Ofisnya Dari Presiden Jadi RPJM Itu Dari 2020 2024 Ini Target-target Yang sudah Dituangkan Dalam Akturan Dalam Dokumen Resmi Angka-angkanya Sudah Ditetapkan Sebagai Target Dari Pemerintah Dan Masyarakat Yang Lainnya Dan Juga Sektor Lainnya Untuk Mencapai Meningkatkan Dari Jumlah Atau Persentase Rumah Yang Layak Huni 56 7% Itu 56,7% Menjadi 70% Nah Ini Dengan Beberapa Cara Artinya Dari sisi Yang 30% Itu Terkait Dengan Kepemilikan Kemudian Untuk 70% Ini Dikaitkan Dengan Rumah Tidak Layak Huni Jadi Termasuk Juga Di Sini Bapak Ibu Sekali Lihat Dari Tayangan Ini 70% Dan 30% Nah Ini 30% Ini Dengan Program-program Yang Ada Kemudian 70% Dengan Program-program Yang Ada Baik Itu Yang Langsung Dilakukan Oleh Pemerintah Oleh Pemerintah Daerah Kemudian Juga Oleh Pihak Swasta Dan Juga Termasuk Masyarakat Nah Dari Sinilah Kami Menyiapkan Berbagai Instrumen Agar Target-target Ini Bisa Tercapai Nah Kalau Kita Lihat Bapak Ibu Sekalian Dengan Dana Yang Ada Itu Tentunya Kita Juga Tidak Bisa Secara Full Bisa Bisa Menuhi Atau Bisa Mencapai Target Yang Dipersyaratkan Ini Karena Masih Ada Gap Dari Sisi Pembiayaannya Maupun Juga Gap Dari Sisi Bagaimana Kita Harus Mencapai Target Tersebut Kemudian Dalam Waktu Kurun Waktu Beberapa Tahun Kemarin Kami Juga Melakukan Satu Studi Bahwa Sebenarnya Dari Kondisi Masyarakat Yang Ada Itu Bisa Terlihat Bahwa Ada 26% Yang Memiliki Rumah Ini Dari Survei Yang Dilakukan Mudah-mudahan Ini Juga Bisa Mewakili Dari Kondisi Yang Ada Dan 74% Tidak Memiliki Nah Dari Orang-orang Yang Memiliki Rumah Ini Cenderungannya Adalah Mereka Ingin Memperbaiki Rumahnya Kemudian Kalau Dari Yang Tidak Memiliki Rumah Ada Yang Menyawa Kemudian Juga Belum Tahu Mereka Akan Melakukan Kegiatan Apa Terkait Dengan Kondisinya Dan Juga 29% Itu Merencana Untuk Membeli Dan 41% Membangun Nah Ini Berarti Membangun Itu Adalah Membangun Di Atas Lahannya Sendiri Nah Kondisi Ini Yang Sebenarnya Bisa Melatar Belakangi Nanti Kebijakan Kebijakan Yang Sekarang Sudah Dilakukan Dan Juga Nanti Akan Dikembangkan Lanjut Nah Bapak Ibu Sekalian Teman-teman Sekalian Kalau Kita Bicara Perumahan Banyak Sekali Tantangannya Yang Kita Terhadapi Tidak Hanya Dari Sisi Keterjangkauan Yang Tadi Disampaikan Oleh Bu Alis Kita Juga Ini Juga Menarik Sebenarnya Untuk Teman-teman Sekalian Bisa Menjadi Satu Topik Untuk Kedepannya Dilakukan Kajian Yang Lebih Mendalam Bagaimana Kita Bisa Melakukan Industrialisasi Material Konstruksi Karena Ini Tentunya Juga Untuk Menekan Biaya Konstruksi Kemudian Bagaimana Akses Sibilitas Orang Untuk Bisa Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Kemudian Juga Kita Juga Tahu Bahwa Lokasi Perumahan Itu Semakin Lama Semakin Jauh Dari Pusat Kegiatan Orang Tersebut Dan Juga Kedepan Ramah Lingkungan Itu Menjadi Isu Yang Perlu Kita Masukkan Kedalam Penyiapan Atau Perencanaan Dari Pembangunan Perumahan Baik Itu Yang Komersial Maupun Yang Bersubsidi Dan Juga Kita Lihat Bahwa Dengan Pertumbuhan Rumah Yang Semakin Lama Keluar Ini Juga Menimbulkan Urban Sprawling Kita Lihat Beberapa Tempat Pada Permukiman Kumu Dan Ini Kaitannya Dengan Perencanaan Kota Dan Hal yang Menarik Juga Bagaimana Kita Juga Bisa Kedepan Housing Carrier Ini Juga Bisa Kita Dorong Saat Ini Kalau Kita Lihat Housing Carrier Ini Belum Secara Pendalam Belum Secara Luas Kita Bisa Lakukan Apalagi Untuk Yang Kota Kota Besar Nah Ini Nanti Teman-teman Sekalian Bisa Menengarkan Dari Materi Kedua Dari Jepang Dan Singapura Lanjut Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Teman-teman Sekalian Kalau Kita Lihat Keterjangkauan Itu Ada Dua Hal Sebenarnya Dari Sisi Demand Artinya Dari Sisi Masyarakatnya Kemampuannya Kemampuannya Seberapa Besar Kemudian Dari Sisi Supply Siapa Yang Menyiapkan Bangunannya Nah Ini Juga Termasuk Nanti Dari Harga Kemudian Juga Dari Hal-hal Yang Dikaitkan Dengan Bagaimana Satu Kunian Itu Diproduksi Itu Dari Sisi Lahannya Kemudian Juga Infrastruktur Yang Ada Di Dalamnya Kemudian Juga Bagaimana Bentuk Layout Dari Lokasi Tersebut Kemudian Bagaimana Desainnya Desainnya Ini Juga Secara Tadi Ramah Lingkungan Juga Harus Bisa Mengadop Itu Ini Juga Menarik Kedepan Ini Kita Harus Lebih Karah Green Green Housing Green Building Green Environment Karena Ini Ini Akan Menjadi Satu Pemicu Juga Untuk Kita Bisa Mendapatkan Green Financing Green Infrastructure Kemudian Juga Next Nya Green Bond Bisa Kesana Kemudian Bagaimana Nanti Pengelolaannya Ini Dari Sisi Supply Sementara Kalau Dari Sisi Demand Kemampuan Masyarakatnya Berapa Besar Subsidi Yang Harus Diberikan Oleh Pemerintah Jika Mereka Tidak Bisa Menjangkau Karena Tentunya Orang-orang Tertentu Perlu Dibantu Untuk Mereka Bisa Mendapatkan Hundian Tersebut Kemudian Juga Bagaimana Nanti Kreditnya Siapa Yang Memberi Kredit Ini Menjadi Isu Yang Terkait Dengan Keterjangkauan Kami Bapak Ibu Sekalian Teman-teman Sekalian Sudah Menyiapkan Berbagai Instrumen Untuk Mereka Bisa Menjangkau Masyarakat Tersebut Tentunya Dengan Syarat Dan Ketentuan Yang Berlaku Karena Keuangan Negara Terbatas Kemudian Masyarakatnya Banyak Tentunya Kita Harus Membuat Persyaratan Siapa Yang Berhak Untuk Diberikan Terlebih Dahulu Kemudian Seberapa Besar Mereka Bisa Difasilitasi Bisa Kita Lanjut Ini Memberikan Gambaran Bahwa Saat ini Walaupun Kondisi Pandemi ini Tetapi Kita Lihat bahwa Sektor Real estate Itu Kalau yang kanan Atas ya Itu Memang Sempat Menurun Tapi Terus Kemudian Naik Kemudian Kalau kita Perbandingkan Rasio KPR Kita terhadap PDB Di Negara-negara Lain Kita memang Masih Kecil Bisa saja Orang-orang Membeli rumah Tidak Dengan KPR Mungkin Dengan Kumpulan Dari Keluarganya Atau Juga Bukan Dengan Lembaga Lembaga Yang resmi Lembaga Keuangan Perbankan Sehingga Tidak Tercatatkan Di Dalam Perbankan Jadi KPR Bukan KPR Perbankan Sehingga Kita itu 3,22 Dibanding Dengan Negara-negara Lain Mereka Menggunakan KPR Dalam Hal Memenuhi Kebutuhan Hunianya Kalau kita Lihat Sebenarnya Kredit Ini Dari RCO KPR Terhadap Total Kredit Juga Meningkat Dalam Kondisi Yang Seperti Sekarang Ini Yang Kiri Bawah Dan KPR Juga Dari Sisi Trend Nya Menunjukkan Sesuatu Yang Sebenarnya Masih Menjadi Apa Tools Bagi Masyarakat Untuk Memenuhi Perbagai Kebutuhannya Termasuk Hunian Bisa lanjut Mas Ini Memberikan Gambaran Kepada Bapak-Ibu Sekalian Dan Teman-teman Bahwa Inilah Sebenarnya Ekosistem Yang Harus Kita Siapkan Memang Ini Belum Menjadi Sesuatu Yang Ideal Karena Belum Semuanya Berfungsi Dengan Baik Tetapi Sebagian Part Atau Sebagian Subsistemnya Sudah Berjalan Seperti Yang Saat Ini Dan Beberapa Tahun Kebelakang Sudah Sudah Kami Lakukan Misalnya Bagaimana Kami Memberikan Fasilitas Bantuan Pembiayaan Kepada Masyarakat Untuk Membeli rumah Dari Pengembang Melalui Perbankan Itu yang Di bawah Di tengah Itu MBR Itu sudah Kami Fasilitasi Sejak Beberapa Tahun Kebelakang Kemudian Kita Sekarang Sudah Punya Perusahaan SMF Namanya Secondary Mortgage Facility PT Sarana Multigriya Finansial Sebagai Secondary Finansinya Ini Sudah Punya Berbagai Tugas Dan Fungsinya Untuk Bisa Menggerakkan Pasar Di Pasar Sekunder Kemudian Kalau Di sisi Primernya Kita Punya Perbankan Punya Lembaga Keuangan Bukan Bank Itu Sudah Kami Libatkan Dalam Kebijakan Pembiayaan Perumahan Dan Pemerintah Pun Menyiapkan Berbagai Fasilitas Baik Itu Subsidi Perumahan Maupun Juga Bantuan Bantuan Lainnya Untuk Dapat Memfasilitasi Masyarakat Mendapatkan Hunian Kemudian Dari sisi Pengembang Kita Juga Punya Banyak Pengembang Yang Tergabung Dalam Beberapa Asosiasi Pengembang Setahu Saya Sudah Ada Lebih Dari 20 Asosiasi Pengembang Ini mungkin Teman-teman Nanti bisa Lihat Apakah Dengan Banyaknya Asosiasi Ini Menjadi Sesuatu Yang Baik Atau Mungkin Ada Kajian Lain Yang Mengatakan Mungkin Kita Bisa Fokus Kepada Beberapa Asosiasi Saja Itu Bisa Menjadi Topik Kajian Sebenarnya Kita Kita Sudah Punya Perumnas Bapak Ibu Sekalian Ini Juga Kita Dorong Untuk Bisa Sebagai Supplier Supplier Kalau Dari Sisi Kontraktor Kita Punya Kontraktor Karya Perusahaan Perusahaan Karya Yang Bisa Kita Libatkan Kedalam Sistem Ini Kedepan Pun Dari ATR BPN Itu Juga Punya Kebijakan Terkait Dengan Landbank Ini Juga Menjadi Salah Satu Hal Yang Penting Dimana Isu Lahan Itu Menjadi Satu Yang Utama Dalam Kita Menyiapkan Hunian Kalau Tidak Ada Lahan Tentunya Kita Tidak Bisa Membangun Kalau Lahan Itu Mahal Artinya Nanti Produknya Ini Akan Menjadi Mahal Dan Tadi Keterjangkauannya Akan Bisa Dicapai Oleh Orang-orang Tertentu Bagaimana Orang-orang Yang Penghasilannya Jauh Dibawa Keterjangkauan Tersebut Ini Juga Menjadi Salah Satu Komponen Pembentuk Harga Jual Lahan Ini Kemudian Pak Ibu Sekalian Dan Teman-teman Sekalian Dalam Perpres 9 2021 Ini Juga Ada BP3 Badan Cepatan Penyelenggaran Perupakan Ini Fungsinya Besar Untuk Bisa Mengelola Dana Konversi Dari Pengembang Dimana Mereka Sebenarnya Ada Kewajiban Unian Berimbang 1 2 3 Dan 3 Kalau Mereka Tidak Bisa Bangun Sendiri Mereka Bisa Mengkonversikan Dana Itu Untuk Dikelola Oleh BP3 Atau Untuk Bisa Dimanfaatkan Oleh BP3 Tapi Pada Saat Ini Ini Dalam Tahapan Pembentukannya Jadi Yang Tadi Saya Sampaikan Bahwa Ekosistem Ini Sedang Disiapkan Ada Yang Sudah Berjalan Tapi Ada Juga Yang Sedang Dalam Tahapan Penyiapan Jadi Tentunya Kita Semua Sini Bisa Mendorong Ini Dan Juga Bisa Mengusukan Mungkin Poin-poin Penting Supaya Semua Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Kemudian Juga Ada Yang Asset Management Unit Dimana Ini Bisa Take Over Beberapa Kunian-kunian Yang Kalau Terjadi Permasalahan Ini Juga Menjadi Satu Kunci Juga Untuk Siklusnya Dari Perumahan Ini Siklus Dari Kredit Ini Juga Bisa Berjalan Dengan Baik Hal Yang Penting Juga Untuk Bisa Memberikan Kepastian Siapa Yang Mendapatkan Terlebih Dahulu Untuk Bantuannya Itu Juga Sedang Didorong Untuk Penyiapan Housing Cue Di Kanan Atas Dan Diharapkan Ini Juga Kita Bisa Melibatkan Teman-teman Pemerintah Daerah Bagaimana Mereka Menyiapkan Housing Cue Supaya Siapa Yang Berhak Untuk Mendapatkan Bantuan Terlebih dahulu Itulah Yang Dibantu Apapun Produknya Nanti Yang Akan Di 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 Akses Oleh Mereka Ini Secara Umum Bapak Ibu Sekalian Jadi Ini Menurut saya Bisa Menjadi Topik Nanti Kajiannya Bagaimana Kedepan Kira-kira Subsistem Mana yang Perlu Diperkuat Perlu Dipercepat Bisa Lanjut Nah Jika Kita Mendalami Lagi Dari Tadi Ekosisi Perumahan Kemudian Juga Kita Mencoba Menyelami Sebenarnya Bagaimana Di Dalamnya Bapak Ibu Sekalian Teman-teman Ini Kalau Kita Lihat Desil Ini Mungkin Angka-angkanya Masih Perlu Kita Diskusikan Lagi Ini Belum Final Tapi Ini Memberikan Gambaran Bahwa Dari Data-data Yang Ada Kami Juga Berencana Untuk Membuat Satu Pertemuan Untuk Kita Bisa Membahas Desil Ini Dan Akan Kita Gunakan Secara Nasional Ini Kan Memang Desil Nasional Yang Didapatkan Atau Diturunkan Dari Susenas Nanti Kita Bisa Menyepakati Desil Seperti Ini Sehingga Nanti Kita Dalam Hal Menyiapkan Kebijakan Itu Bisa Melihat Desil Mana Yang Akan Dibantu Kemudian Desil Mana Yang Mungkin Bantuannya Hanya Kecil Desil Mana Yang Mungkin Bantuannya Full Karena Memang Tidak Punya Kemampuan Ini Dari Sisi Limannya Kemudian Kemudian Dari Sisi Bagaimana Supply Nya Itu Tadi Ada Bank Tanah Kemudian Kita Punya BP3 Punya Pengembang Mungkin Ada Aplikator Perawangan Itu Juga Dan Juga Produk-produknya Rumah Tapak Rumah Susun Dan Juga Dari Sisi Nanti Bagaimana Dari Sisi Penyediaan Pembiayanya Sisi Kanan Dan Kami Di Pemerintah Ini Sudah Banyak Kalau Bapak Ibu Sekali Lihat Yang Dibawa Itu Adalah Kebijakan Kebijakan Bagaimana Kami Bisa Memfasilitasi Keterjangkauan Untuk Orang-orang Tersebut Mungkin Lanjut Ini Sudah Habis Mungkin Waktunya Berapa Mungkin Ada Dua Slide Lagi Terkait Dengan Keterjangkauan Tentunya Kita Perlu Melihat Dari Hosing Career Sistem Bagaimana Kita Bisa Menyiapkan Ini Ini Juga Belum Terlembaga Dengan Baik Di Kita Di Indonesia Tapi Intinya Berkarir Itu Kalau Tidak Ada Ketempatnya Itu Memang Tidak Akan Bisa Berkarir Mungkin Kalau Bapak Sekalian Yang Bekerja Kalau Tidak Ada Tempat Untuk Bisa Kita Meloncat Kesana Tentunya Akan Mentok Di Tempat Yang Lama Kalau Kementerian Yang Punya Undit Kerja Di 34 Provinsi Berarti Karirnya Bisa Ditempatkan Dimana Saja Di 34 Provinsi Tersebut Kalau Cuma Hanya Di Kantor Pusat Saja Muter Di Dalam Kantor Pusat Ini Sebenarnya Hasen Karir Yang Perlu Kita Kedepankan Perlu Kita Lihat Untuk Bagaimana Sebenarnya Keterjangkaan Itu Dikaitkan Dengan Kebutuhan Mereka Mungkin Bisa Dilanjutkan Dari Sisi Biasanya Ada Kelompok Umur Ini Bisa Saja Karirnya Meloncat Itu Wajar Karena Ada Juga Di Tempat Kami Di Kementerian Karir Pertamanya Di Perusahaan Swasta Kemudian Sekarang Menjadi Deputi Di Kementerian Karena Memang Ada Kemampuan Dalam Hal Itu Ini Juga Sama Bisa Saja Kemampuan Orang Tersebut Bisa Meloncat Ke Rumah Sendiri Dari Dulu Yang Bertempat Tinggalnya Disewa Itu Wajar Tapi Biasanya Ada Karir-Karir Yang Dilampauinya Nah Bagaimana Kebutuhannya Untuk Yang Awal Mungkin Sewa Untuk Kemudian Nanti Mungkin Dia Bisa Membangun Rumah Inti Tumbuh Atau Mungkin Juga Dengan Sewa Beli Kemudian Juga Bisa Dia Melakukan Pembelian Untuk Hak Mutlaknya Dan Juga Nanti Kalaupun Sudah Punya Rumah Juga Bisa Perbaikan Nah Ini Hal-hal Yang Kita Kaitkan Dengan Bagaimana Mereka Mengakses Satu Hal-hal Yang Terkait Dengan Kebutuhannya Mungkin Slide Terakhir Ini Bapak Ibu Sekalian Teman-teman Sekalian Kami Di Pemerintah Saat Ini Memfasilitasi Yang Di Tengah MBR Jadi Mereka Masyarakat Berpengasaran Rendah Kemudian Mereka Bisa Dibantu Untuk Tinggal Di Rusun Sewa Dan Juga Ada Hunian Yang Dari Pemberi Kerja Bagaimana Nanti Mereka Dibantu Kemudian Juga Ada Fasilitas Sewa Beli Atau Pembangunan Rumah Keluar Dari rumah Orang Tuhannya Mungkin Punya Lahan Ini Banyak Juga Dilakukan Di Beberapa Wilayah Yang Khususnya Di Daerah Desa Mereka Kami Bantu Kemudian Untuk Memiliki Kami Punya KPR Bersubsidi Kami Punya Dan Juga Ada Tapera Kedepan Untuk Peserta KPR Dan Juga Ada Beberapa Hal lain Yang Didorong Supaya Mereka Bisa Memiliki Hunian Kemudian Juga Kedepan Juga Ada KPR KPR Yang Untuk Kerjasama Dengan Pemerintah Dengan Badan Usaha Itu Juga Salah Satu Bagaimana Menyiapkan Hunian Yang Ada Di Perkotaan Juga Kalau Nanti Semakin Lama Karirnya Tergantung Dari Kebutuhannya Kami Sudah Menyiapkan Tapi Untuk MBR Sementara Untuk Menengah Ke Atas Ini Masih Akses Kopersial Kami Belum Fasilitasi Mereka Karena Pemerintah Memang Bertugas Untuk MBR Kalau Kita Lihat Sebagai Penutup Bapak Ibu Sekalian Ada Istilah Social Housing Ada Istilah Public Housing Ada Istilah Mungkin Affordable Housing Dan Juga Ada Istilah Mungkin Komersial Housing Kami Ini Affordable Housing Kredit Kredit Kemudian Public Housing Ini Biasanya Pemerintah Daerah Dengan Bantuan Unian Vertikal Kalau Social Housing Kami Di PUPR Memang Tidak Masuk Kedalam Ranah Tersebut Saya Rasa Ini Hal-hal Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Ini Memberikan Inspirasi Kepada Teman-teman Sekalian Untuk Bisa Oh Ini Menjadi Satu Topik Untuk Dikaji Lebih Dalam Dan Juga Nanti Kajian Tersebut Bisa Disampaikan Kepada Kami Pemerintah Untuk Sama-sama Kita Bisa Menyiapkan Tadi Ekosistem Perumahan Sehingga Sistem Tersebut Berjalan Dengan Baik Pada Gilirannya Tadi Masyarakat Yang Akan Dibantu Itu Menjadi Lebih Banyak Dan Lebih Tepat Demikian Bu Moderator Bu Alis Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Pada Pak Hario Bekti Atas Paparan Singkat Padatnya Kami Mencermati Atau Kita Semua Bisa Mendapati Satu Gambaran Mendasar Tentang Bagaimana Pemetaan Kebutuhan Versus Pendapatan Yang Ada Di Indonesia Kemudian Juga Bagaimana Peta Ekosistem Yang Ada Dalam Sisi Supply Sisi Demand Bagaimana Supporting Supporting Atau Dukungan Dukungan Yang Sedang Dibangun Oleh Pemerintah Hingga Saat Ini Termasuk Sebenarnya Isu Lahan Atau Isu Tanah Dan Kemudian Ada Sudah Ada Pemetaan Bagaimana Nanti Ada Bank Tanah Bagaimana Sudah Sampai Pada Pemetaan Posting Career Sistem Harapannya Ini Semua Merupakan Rangkaian Matarantai Kebijakan Sedang Dikembangkan Oleh Pemerintah Pada Kesempatan Kali Ini Selanjutnya Kita Akan Lanjutkan Pada Pembicara Kedua Harapannya Semakin Menghangatkan Suasana Pada Pembicara Kedua Kita Yaitu Bapak Muhammad Jehansah Siregar Pak Jehansah Ini Merupakan Peneliti Di Bidang Perumahan Dan Pemukiman Perencanaan Urban Kebijakan Sosial Dan Publik Nah Apa Kabar Pak Jehan Selamat Pagi Alhamdulillah Kabar Baik Bu Alis Kabar Baik Pak Suaranya Bersemangat Begini Waalaikumsalam Pak Jehan Bu Seri Bu Dekan Selamat Pagi Bu Baik Pak Jehan Silakan Kepada Pak Jehan Untuk Pemaparan Kedua Mengenai Tampangan Implementasi Program Public Housing Ada Istilah Public Housing Di Dalam Pemaparan Pak Jehan Di Indonesia Dan Pembelajaran Toles And Learn Dari Jepang Dan Singapura Saya Persilahkan Pak Jehan Saya Izin Saya Screen Ya Bu Ya silakan Pak Mungkin bisa di fullscreen Baik Terima kasih Pemaparan Saya Adalah Tantangan Implementasi Program Public Housing Di Indonesia Pelajaran Dari Singapura Dan Jepang Kalau Kalau Tadi Sebelumnya Pak Direktur Memaparkan Pembiayaan Perumahan Nah itu Lebih dari Sisi KPR Pembiayaan Formal Nah kalau Ini Berbeda Deliverinya Ini program Yang disediakan Secara Direct Intervention Oleh Pemerintah Nah memang Indonesia belum Menjalankan Satu program Public Housing Secara Utuh Secara Paripurna Begitu Kita mengenal Program Rusunawa Rumah Susun Sederhana Sewa Jadi Sebenarnya Program-program Yang ada Di Indonesia Sudah ada Berbagai Program Tadi Baik Social Housing Public Housing Commercial Housing Namun Belum cukup Berkembang Dan salah satunya Itu Rusunawa Belum cukup Berkembang Dengan baik Memenuhi Kebutuhan Perumahan Yang terjangkau Affordable Housing Nah untuk Itulah Kita Coba Melihat Dari Negara-negara Lain Yang Tampaknya Sudah Lumayan Sukses Dan dari Berbagai Literatur Juga Itu Menunjukkan Bahwa Praktek Public Housing Itu Banyak Dijalankan Dengan baik Di negara-negara Asia Nah Kira-kira Ini Alpain Yang akan Saya Sampaikan Dalam Pemahaman Saya Mengenai Housing Affordability Itu Sendiri Tapi Sebelumnya Itu Sedikit Mengenai Kondisi Perumahan Di tanah Air Itu Singkat Saja Kemudian Bagaimana Affordability Dan Public Housing Di Singapura Dan Terakhir Bagaimana Public Housing Di Jepang Ada Kawan Yang Mengomentari Kok Jepang Dan Singapura Terus Katanya Begitu Mudah-mudahan Tidak mengulang-ulang Apa yang Sudah Pernah Saya Paparkan Di Berbagai Kesempatan Lain Ada Beberapa Materi Tambahan Yang Saya Sudah Kusun Dan Bagian-bagian Yang Mungkin Sudah Pernah Saya Sampaikan Akan Saya Percepat Akan Saya Skip Pertama Ini Sudah Sering Bahwa Kondisi Perumahan Di tanah Air Memang Masih Belum Bisa Memenuhi Dengan Sempurna Kebutuhan Perumahan Rakyat Luas Permukiman Kumuh Dan Hangka Housing Backlog Yang Masih Membengkat Dan Ada Sebenarnya Target Dari Pemerintah Mencapai Zero Kumuh Pada Tahun 2019 Yang Lalu Namun Masih Jauh Dari Terpenuhi Mungkin Bahkan Bertambah Kita Kurang Tahu Update Karena Memang Ini Sektor Informal Yang Sulit Sekali Kita Memperoleh Datanya Berapa Jumlah Orang Yang Bertambah Tinggal Di Permukiman Kumuh Berapa Jumlah Rumah Yang Baru Dibangun Secara Informal Tanpa Perizinan Dan Sebagainya Kita Memang Tidak Bisa Mendapatkan Data Dari Sektor Informal Ini Namun Kita Bisa Melihat Secara Kasat Mata Saja Melalui Observasi Pengamatan Bahwa Permukiman Kumuh Memang Masih Menjadi Fenomena Di Kota Kota Besar Tanah Air Surabaya Jakarta Bandung Medan Kemudian Di Sisi Lain Pengadaan Rumah TAPAK Sederhana Bersubsidi KPR Bersubsidi Pembiayaannya Disampaikan oleh Pak Direktur Ini Ada Satu Fenomena Semakin Mahal Sekarang Harga Rumah Bersubsidi Sudah Di Atas 150 Juta 150 Juta Mohon Koreksi Juga Nanti Pak Hario Bek Nah Dan Ini Kita Bisa Nilai Semakin Tidak Terjangkau Kalah Cepat Tingkat Pendapatan Masyarakat MBR Itu Dari Kenaikan Harga Rumah Subsidi Tadi Kemudian Tak kunjung Memenuhi Target Setiap Tahun Dan Semakin Jauh Dari Pusat Kota Nah Ini Kalau Kita Perhatikan Ilustrasi Di Kiri Bawah Ini Semakin Besar Suatu Kota Metropolitan Baik Kota Induk Maupun Kawasan Penyangganya Jakarta Tangerang Tangerang Saja Ada Tiga Tangerang Kota Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang Bekasi Kabupaten Bekasi Bogor Semakin Meluas Nah Ini Program Rumah Subsidi Tapat Itu Semakin Jauh Dari Pusat Pusat Kota Nah Bisa Kita Duga Bahwa Kondisi Seperti Ini Akan Memicu Yang Namanya Penglaju Atau Komuter Yang Semakin Banyak Menuju Dan Pergi Dari Kota Induk Jakarta Sedangkan Di Sisi Lain Di Tengah Kota Jakarta Itu Kebutuhan Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Semakin Tinggi Nah Inilah Satu Satu Apa Ya Katakan Paradoks Program Perumahan Semakin Banyak Di Pinggir Namun Kebutuhan Yang Ada Di Induk Metropolitan Semakin Tinggi Dan Permukiman Kumuh Semakin Meningkat Ini Yang Harus Diantisipasi Oleh Pemerintah Melalui Evaluasi Strategi Dan Kebijakan Perumahan Seperti Apa Yang Perlu Di Intervensi Oleh Pemerintah Sedangkan Pengelolaan Program Sunawa Juga Juga Masih Banyak Masalah Meskipun Program Yang Paling Mendekati Public Housing Ini Panjang Lebar Juga Tidak Perlu Kita Uraikan Bisa Satu sesi Sendiri Permasalahan Rusunawa Kita Lihat Dari Beberapa Ilustrasi Mengenai Program Rusunawa Ini Mungkin Rusunawa Yang Cukup Baik Itu Rusunawa Yang Diterima Oleh Instansi Instansi Seperti Tentara Dan Polisi Namun Sayangnya Boleh Dikatakan Itu Belum Menyelesaikan Permasalahan Keluarga Keluarga MBR Di Pusat Kota Besar Surabaya Medan Bandung Semarang Namun Memang Kinerjanya Cukup Baik Operation Maintenance Baik Building Management Baik Karena Kita Ketahui Kepolisian Dan TNI AD Itu Adalah Instansi Yang Memiliki Satu Organisasi Yang Baik Namun Tentu Itu Belum Menyelesaikan Permasalahan Housing Di Kota Besar Tadi Baik Kemudian Lalu Apa Housing Affordability Nah Ini Yang Coba Kita Soroti Namun Di Sini Paparan Saya Lebih Ke Program Public Housing Sebagai Satu Implementasi Dari Satu Program Yang Memperhatikan Aspek Keterjangkauan Tersebut Dari Hal Pertama Bahwa Housing Affordability Itu Adalah Satu Isu Yang Paling Penting Bagi Masyarakat Luas Karena Rumah Adalah Salah Satu Kebutuhan Sekaligus Hak Dasar Manusia Housing Affordability Adalah Kemampuan Untuk Menjangkau Hunian Baik Dalam Bentuk Memiliki Rumah Atau Apartemen Maupun Dalam Bentuk Menyewa Rumah Ataupun Apartemen Jadi Tidak Selalu Harus Affordable Di Dalam Memiliki Ataupun Affordable Di Dalam Mengambil KPR Istilahnya Housing Affordability Juga Khususnya Menjadi Isu Perumahan Di Kawasan Perkotaan Ini Menyebabkan Housing Affordability Menjadi Penting Akibat Urbanisasi Yang Tinggi Sehingga Menimbulkan Pasar Perumahan Yang Mendongkrak Harga Properti Rumah Dan Menyebabkan Tumbuhnya Pernukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan Jadi Pada Dasarnya Inilah Isu Perumahan Rakyat Itu Karena Kalau Kita Perhatikan Di Kawasan Perdesaan Itu Boleh Dikatakan Tidak Ada Isu Housing Affordability Masyarakat Bisa Menyediakan Perumahannya Secara Swadaya Menggunakan Kearifan Lokal Menggunakan Material Material Lokal Bahkan Bukan Hanya Swadaya Tapi Berkelanjutan Namun Dalam Konteks Perkotaan Di Tengah Urbanisasi Yang Tinggi Tadi Demand Terhadap Tanah Infrastruktur Space Ruang Hunian Termasuk Itu Tinggi Sekali Sehingga Berlaku Pasar Soverti Di Perkotaan Ini Menyebabkan Harga-harga Rumah Tempat Tinggal Tanah Termasuk Itu Menjadi Terdongkrak Naik Meningkat Tinggi Sehingga Melampaui Kemampuan Golongan Masyarakat Berpendapatan Rendah Ini Diperkirakan Sekitar 30% Dari Penduduk Suatu Kota Kemudian Housing Affordability Dengan Demikian Menjadi Isu Penting Pemerintah Dalam Membuat Kebijakan Perumahan Rakyat Kalau tadi Dari Sisi Masyarakat Demand Lalu Bagaimana Pemerintah Melihat Ini Supaya Kebijakan Penyediaan Perumahan Yang Dijalankan Oleh Pemerintah Itu Bersifat Inklusif Untuk Semua Golongan Tidak Hanya Mampu Dijangkau Oleh Mereka Yang Memiliki Uang Cukup Banyak Tapi Bagi Mereka Yang Pada Dasarnya Penduduk Kota Bekerja Di Kota Memiliki Kehidupan Sosial Di Kota Namun Tingkat Pendapatannya Memang Kecil Apalagi Pemerintah Sudah Menetapkan Secara Formal Apa yang Disebut Dengan Upah Minimum Standarnya Dari Pekerja Industri Buruh UMP Upah Minimum Provinsi Banyak Sekali Warga Penduduk Kota Yang Pendapatannya Bahkan Di Bawah UMP UMR Tentu Tidak Mampu Menjangkau Seperti Apartemen Yang Di Bawah Kanan Ini Sekarang Banyak Sekali Apartemen Apartemen Dibangun Oleh Pengembang Properti Di Daerah Daerah Di Area Yang Sangat Dekat Ketakanlah Premium Simpul Simpul Mobilitas Penduduk Kota Ini LRT Akan Menjadi Judul Apartemen LRT Atau Apartemen COD Sekarang Banyak Sekali Dan Dengan Kepadatan Yang Tinggi Sekali Tentu Ini Apartemen Yang Eksklusif Harganya Pikir 500 Juta Per unit Ke Atas Tipe Paling Kecil 400 500 Juta Atau Bahkan Sudah Lebih Kalau Stasiun LRT Ada Di Pusat Jakarta Lebih Kurang Ada 40 Stasiun LRT Dan MRT Yang Ada Beberapa Yang Berimbitan Yang Sedang Dibangun Di Jabodebek Minus Tangerang Karabok Bekasi Dan Karabok Ini Menjadi Pertanyaan Bagaimana Housing Affordability Ini Bisa Diperhatikan Oleh Pemerintah Agar Masyarakat Yang Tidak Mampu Itu Bisa Juga Mendapatkan Hunian Di Dekat Stasiun LRT Ini Mengapa Karena Stasiun LRT Ini Dibangun Dengan Anggaran Negara Anggaran Pemerintah Walaupun Hutang Yang Menanggung Hutang Ini Juga Pemerintah Walaupun BUMN Berhutang Dia Adalah Bisnis Entity Tapi Kalau BUMN Bangkrut Juga Menanggung Pemerintah Artinya Tetap Bagaimanapun Pemerintah Harus Melakukan Satu Kebijakan Intervensi Untuk Menjamin Tersedianya Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Terutama Sekarang Ini Di Pusat-pusat Simpul TOD Kota-kota Besar Baik Nah Itu Sekilas Mengenai Housing Affordability Kemudian Mengapa Belajar Dari Singapura Dan Jepang Nah Ini Ada Cerita Mengenai Public Housing Dan Sampai Hari Ini Perdebatan Mengenai Public Housing Ini Masih Terus Berlangsung Terutama Antara Negara-negara Barat Diplopori US UK Amerika Serikat Dan Inggris Yang Tidak Sepenuhnya Mendukung Program Public Housing Ini Berhadapan Dengan Negara-negara Di Asia Tadi Seperti Jepang Singapura Yang Lebih dahulu Di Asia Ini Mengembangkan Public Housing Dan Relatif Sukses Sampai Hari Ini Yang Diikuti Pula Oleh Korea Selatan Cina Taiwan Hongkong Dan Beberapa Negara Di Asia Lain Dan Negara-negara Eropa Skandinavia Norwegia Finlandia Sweden Denmark Jerman Belanda Yang Boleh Dikatakan Cukup Besar Lebih dari Separuh Housing Di Kota-kota Besarnya Disediakan Melalui Public Housing Jadi Public Housing Itu Awalnya Memang Dikembangkan Untuk Menjawab Masalah Perumahan Akibat Urbanisasi Yang Tinggi Tadi Terutama Di Negara-Negara Barat Dan Beberapa Negara Asia Namun Saat Ini Public Housing Dipandang Oleh Polisi Dan Pejabat Pemerintah Di Beberapa Negara Sebagai Kegagalan Karena Kinerjanya Yang Buruk Mereka Mengatakan Bahwa Public Housing Hanya Menghasilkan Konsentrasi Kemiskinan Nah Disini Tantangannya Sebagai Jawabannya Mereka Selalu Menggalakkan Privatisasi Untuk Menjadi Tatanan Pembangunan Di Sekala Bidang Nah Ini Tampaknya Indonesia Masih Masuk Mampu Menjawab Pemenuhan Perumahan MBR Di Kota-kota Besar Sama Halnya Seperti Public Transport Di Indonesia Ini Menjadi Kebijakan Yang Cukup Dominan Menjadi Satu Arah Kebijakan Nah Ini Perlu Juga Sektor Perumahan Belajar Dari Sektor Perhubungan Bahwa Misalnya Di Sektor Perhubungan Itu Yang Mempelopori Pembelian Mobil Murah Memberikan Insentif Pajak Kendaraan Dan Sebagainya LCGC Itu Bukan Kementerian Perhubungan Tapi Kementerian Perindustrian Dan Kementerian Perdagangan Padahal Mobil Itu Transport Tapi Itu Private Good Namun Menteri Perhubungan Itu Selalu Mendorong Apa Yang Pabrik Transport Baik Kereta Api Bus Dan Sebagainya Penyeberangan Perkapalan Laut Darat Dan Udara Nah Itu Kementerian Perhubungan Public Transport Nah Ini Seharusnya Menurut Saya Dari Kementerian Perumahan Rakyat Ataupun Sekarang Kementerian PU Dan Perumahan Rakyat Itu Fokusnya Itu Di Public Housing Dan Self-help Housing Jadi Bukan Memfasilitasi Para Industri Properti Seperti tadi Kementerian Perdagangan Yang Memfasilitasi ATPM ATPM Produsen Mobil Untuk Bisa Dimiliki Oleh Masyarakat Sebagai Transportasi Yang Terjangkau Affordable Car Bukan Seperti itu Nah Ini Kira-kira Perbandingannya Nah Itu Tadi Saya Maksudkan Dengan Privatisasi Di Segala Bidang Nah Sekarang Banyak Negara Bertembang Sudah Mulai Menyadari Pentingnya Public Sektor Ini Untuk Meningkatkan Public Service Di Segala Bidang Namun Kini Banyak Negara Yang Sukses Menjalankan Program Public Housing Nah Bagaimana Dengan Jepang Singapura Hongkong Taiwan Atau Korea Selatan Negara-negara Sebut Juga Menghadapi Urbanisasi Yang Cepat Dan Menghadapi Masalah Perumahan Perkotaan Mereka Juga Mendorong Sektor Swasta Untuk Tumbuh Tapi Pada Saat Yang Sama Mereka Terus Mempromosikan Program Public Housing Sebagai Jawaban Atas Negara Mereka Jadi Negara-negara Yang Disebut Ini Bukan Negara Komunis Atau Negara Sosialis Yang Sering Di Identikan Dengan Program Public Housing Bukan Jadi Ini Apa Yang Kita Lihat Di Negara-negara Tersebut Jadi Di Singapura Apa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Untuk Menjawab Masalah Affordability Ini Dari Sebuah literatur Kita Bisa Sedikit Saja Satu Bagian Satu Chapter Itu Melihat Bagaimana Pemerintah Atau Dalam hal ini Satu Otoritas Yang Sudah Diberikan Kewenangan Dalam Bidang Perumahan Mempelajari Mengamati Affordability Di Singapura Namun Catatan Saya Disini Adalah Bahwa Affordability Ini Distudi Setelah Ada Program Dulu Jadi Program Masif Dikembangkan Lalu Dikomper Antara Public Housing Yang Disediakan Oleh SDB Dengan Apartemen Apartemen Atau Hunian Lain Yang Disediakan Oleh Developer Developer Kondisinya Public Housing Dibohon OSDB Dengan Tipe Apartemen Tinggi Dan Berstandar Minimal Dengan Tujuan Agar Dapat Dijangkau Overable Oleh Sekitar 80% Penduduknya Ini Sudah Terjadi Sudah Tersedia Bagi Masyarakat Low Income Di Singapura Low And Middle Income Lah Boleh Dikatakan Public Housing Disubsidi Oleh Pemerintah Namun Benar-benar Dikendalikan Dengan Berbagai Aturan Yang Sangat Ketak Nah Ini Catatannya Mungkin Ini Yang Menjadi Sukses Public Housing Di Singapura Dan Katakanlah Dipelajari Oleh Banyak Peneliti Banyak Ahli Ahli Apa Yang Menjadi Rahasia Sukses Public Housing Di Singapura Disini Disebutkan Betul Dikendalikan Agar Tidak Terjadi Berbagai Penyalah Gunaan Jadi Sangat Mudah Yang Namanya Public Good Untuk Disalahgunakan Diselewengkan Seperti Bansos Di Indonesia Diselewengkan Ini Apalagi Yang Sangat Gede 300.000 Rupiah Saja Diselewengkan Apalagi Dengan Nilai Mungkin Mungkin Seratusan Juta Satu Unit Untuk Bisa Dihuni Dengan Penyalah Gunaan Misalnya Tidak Tepat Sasaran Dan Sebagainya Berbagai Tidak Semua Warga Mampu Menjangkau Sehingga Akhirnya Memilih Unit-unit Apartemen Public Housing Yang disediakan oleh SDB Jadi Meskipun Singapura Negara Maju Pendapatan Perkapitanya Sudah Melampaui 30.000 USD Per tahun Dan 40.000 Mungkin Namun Tetap Selalu Ada Segmen Masyarakat Yang Low Income Nah Ini Afordability Di sana Disebutkan Ada Satu Unit Penelitian Kerjasama Antara Kementerian Ekonomi Singapura Dengan Universitasnya NUS National University Singapura Membuat Unit Yang Namanya SKP Singapura Center For Applied And Policy Economics Dari Penelitian Ini Dihasilkan Sebuah Rasio Ada Dua Di Sana Afordability Rasio Dan Aksesibility Rasio Kita Bahas Saja Dulu Yang Afordability Rasio Jadi Aksesible Ini Lebih Tinggi Bisa Di Akses Kalau Affordability Bisa Dijangkau Untuk Masyarakat Yang Golong Lebih Bawa Jadi Berdasarkan Penelitian Ini Menghasilkan Rasio Keterjangkauan Lebih Kecil Atau Sama Dengan 0,3 Disebut Sebagai Terjangkau Dan Membandingkan Antara Perumahan Perumahan Disediakan Oleh SDB Dengan Perumahan Yang Disediakan Oleh Apartemen Swasta Developer Swasta Dapat Kita Lihat Di Grafik Ini Masih Di Bawah Rasio 0,3 Tadi Baik Tipe-tipe Yang Paling Kecil 3 Kamar 4 Kamar 5 Kamar Maupun Tipe Yang Eksekutif Paling Besar Boleh Dikatakan Tadi Yang Dipaparkan Oleh Pak Direktur Pak Haryo Mengenai Housing Carrier Semuanya Masih Terjangkau Jadi Housing Carrier Di Singapura Dipenuhi Melalui Satu Program Public Housing Jadi Bukan Satu Konsep Yang Tidak Ada Delivery Sistemnya Jadi Public Housing Itu Jawaban Terhadap Housing Carrier Jadi Mereka Yang Tadi Misalnya Tiga Kamar Keluarganya Masih Dengan Anak Kecil Kemudian Anak Dewasa Dan Seterusnya Dari Perkembangan Keluarganya Jadi Housing Carrier Itu Adalah Satu Karrier Kebutuhan Perumahan Yang Disebabkan Oleh Perkembangan Ataupun Dinamika Keluarganya Mulai Dari Pasangan Muda Sampai Anak Sampai Keluarga Dengan Anak Dewasa Dan Menikah Dan Pasangan Tua Tanpa Anak Yang Sudah Menikah Kemudian Housing Affordability Dari Private Developer Itu Bisa Dilihat Di Atas 0,3 Hanya Dua Tipe Apartemen Dan Kondominium Yang Masih Sedikit Saja Di Bawah 0,3 Nah Ini Mungkin Untuk Golongan Golongan Yang Di Perbatasan Antara MBM Dan MBR Masyarakat Berpendapatan Menengah Dan Berpendapatan Rendah Di Perbatasan Itu Mungkin Kira-kira Income Kalau Di Jakarta Atau Di Indonesia Itu 7 Juta 8 Juta Per Bulan Atau 10 Juta 7 Sampai 10 Juta Nah Ini Sudah Bisa Menjangkau Apartemen Di Private Developer Namun Demikian Trend Yang Meningkat Berdasarkan Rasio Affordability Tersebut Menunjukkan Adanya Indikasi Terjadinya Penurunan Keterjangkauan Perumahan Atau Deteriorating Housing Affordability Di Kalangan Penduduk Singapura Artinya Apa Artinya Keberadaan Program Public Housing Keberadaan Lembaga Seperti HDB Housing Development Board Di Singapura Itu Akan Tetap Ada Meskipun Negaranya Income Perkapitanya Sudah Berlipat Lebih Tinggi Dari Indonesia Artinya Selalu Ada Golongan Segmen Masyarakat Di Golongan MBR Ini Pakai Jangka Panjang Dari HDB Menjadi Salah Satu Strategi Jadi Bukan Hanya Sewa Yang Diberikan Oleh HDB Di Sana Jadi Awalnya Itu Benar-benar Rumah Sewa Saja Namun Seiring Perkembangan Waktu HDB Melakukan Pemupukan Modal Secara Terus Menerus Untuk Menjadi Aset Jumlah Jumlahnya Jumlahnya Banyak Sekali Dan Pada Saatnya SDB Memiliki Aset Yang Besar Sehingga Peran Dari Public Housing Agency Yang Dijalankan Itu Dapat Menjalankan Peran Sebagai Lembaga Negara Yang Otoritatif Dalam Bidang Perumahan Artinya Apa SDB Itu Bisa Memberikan Hak Pakai Jangka Panjang Di Singapura Itu Sampai 99 Tahun Artinya Apa Negara Tetap Memiliki Aset Tersebut Sedangkan Masyarakat Diberikan Satu Security Untuk Bisa Memiliki Bisa Menghuni Sampai Dia Meninggal Katakan Begitu Kalau Anda Mendapatkan Di Usia 30 Tahun Anda Bisa Tinggal Sampai Umur 129 Tahun Di Unit Itu Yang Mana Orang Rata-rata Di Bawah 100 Tahun Usianya Ini Memberikan Satu Security Bagi Masyarakat Sedangkan Negara Tidak Kehilangan Aset Tidak Ada Pelepasan Aset Negara Di Sana Jadi Sebenarnya Rumah Sewa Itu Sangat Banyak Pilihan Pilihan Pengembangan Mekanisme Penyedia Tidak Selalu Hanya Rumah Sewa Seperti Rusunawa Yang Disewa Bulanan Di Indonesia Nah Ini SDBC Di Singapura Cukup progresif Perkembangannya Mulai dari Carbon Slap Jadi Singapura Itu ya dulu Seperti Jakarta Sama 70-80 Masih banyak Permukiman Kumuhnya Tapi Dengan Perkembangan Program Public Housing Yang Progresif Tadi Sekarang Sudah Zero Kumuh Jadi The Real Zero Kumuh Seperti target Pemerintah PUPR Terutama DJ Cipta Karya Itu Di Singapura Sudah Real Di Tokyo Sudah Real City Without Slum Baik Waktunya Tinggal Sedikit Lagi Nah Ini Kira-kira Sudah Pernah Saya Sampaikan Juga Menyediakan Affordable Housing Bagi 80% Penduduk Singapura Jadi SDBC Adalah Autoritas Penyediaan Pembangunan Dan Pengelolaan Public Housing Bersama-sama Dengan Urban Red Development Authority Di Singapura Nah Disana Menggunakan Satu Pendekatan Yang Disebut Public Sector Lead Housing And Urban Development Jadi Bukan Pemerintah Hanya Memberikan Izin Ataupun Memberikan Fasilitasi Kepada Pengembang Sosya Bukan Tapi Pemerintah Layang Lead Development Nah Kalau Kita Lihat Ternyata Di Belakang Itu Semua Ada Arah Kebijakan Ataupun Komitmen Politik Kita Lihat Di Sebelah Kiri Atas Ini Pernah Menteri Singapura Lee Kuan Yu Dan Pernah Menteri Berikutnya Ini Gok Cok Tong Yang Mempelopori Program-program Public Housing Yang Dijalankan Oleh SD Dijalankan Kalau Kita Perhatikan Public Housing Di Sana Menjadi Satu Instrumen Untuk Membangun Karakter Kebangsaannya Yang Terdiri Dari Multi Etnik Multi Ras Multi Agama Dan Berbagai Golongan Pendapatan Jadi Misi Public Housing Di Singapura Bukan Sekedar Membangun Fisik Rumah-rumah Silahkan Diklik Di Google Materi-materi Dari SDB Gambar-gambarnya Seperti Ini Membangun Sosial Masyarakatnya Kalau Kita Bandingkan Misalnya Dengan Di Indonesia Revolusi Mental Saya Pikir Revolusi Mental Di Negara Kita Itu Seharusnya Bisa Diterjemahkan Kedalam Program Program Seperti Ini Namun Belum Ada Gap Antara Konsep Yang Bagus Mengenai Revolusi Mental Dengan Pelaksanaan Program Pembangunan Saya Pikir Di Singapura SDB Menjalankan Revolusi Mental Yang Baik Sedikit Lagi Public Housing Di Jepang Sudah Sering Saya Paparkan Kira Kira Seperti Ini Di Banyak Sekali Titik Di Metropolitannya Tokyo Osaka Nagoya Dan Lain Lain Di Sana Public Housing Bukan Hanya Penyediaan Perumahan Dari Sektor Perumahan Rakyat Tapi Menjadi Bagian Dari Penataan Kota Metropolitan Tentunya Kalau kita Perhatikan Sungai-sungai Di Tokyo Misalnya Sudah Bebas 200 meter Kanan Kiri Putih-putih Ini Lapangan Baseball Lapangan Golf Juga ada Di Bantaran Sungai Sudah Sudah Bersih Ini Memang Ada Satu Program Penataan Kota Radikal Secara Progresif Komprehensif Dan Pembangunan Kota-kota Baru Tentunya Diiringi Dengan Program Resettlement Jadi Yang disebut Dengan Manajemen Pembangunan Kota Mulai Dari Redevelopment Resettlement New Area Development Itu memang Harus Dipimpin Oleh Sektor Publik Karena Fokusnya Visi Misinya Itu Adalah Visi Pemerintah Sektor Publik Bukan Visi Misi Bisnis Property Jadi Bisnis Property Mengambil Bagian Saja Sebenarnya Kalau Gambar Di Kanan Ini Kita Lihat Bagaimana Residensial TOD Ini Seharusnya Bisa Dikembangkan Di Sepanjang TOD LRT Ke arah Bekasi Maupun Ke arah Bogor Namun Sampai Sekarang Belum Ada Baik Dari DJ Perumahan Maupun DJ Cipta Karya Untuk Menguasai Lahan Secara Signifikan Seperti Ini Di Jepang Ini Di Utaranya Tokyo Tempat Tempat Tinggal Saya Suatu Studi Di Jepang Di Mi 1 Ini Stasiun Kereta Dan Bersama-samaan Antara Japan Railway Dan Urban Renesang Membangun Residensial TOD Ini Sekarang Kalau Kita Lihat Di Sana Ini Sudah Terbangun Area Komersial Dan Apartemen Swasta Di Sekitarnya Jadi Rumah Sakit Ada Rumah Sakit Ada Minimarket Pasar Tradisional Dan Yang Seperti Semua Fasos Dan Fasum Bersamaan Dengan Stasiun Kereta Ini Ini Ujung Tombak Pengembangan Kawasan Permukiman Dan Perkotaan Ini Menjadi Satu Kota Baru Kota Kecil Apartemen Ini Apartemen Swasta Yang Di Garis Deliniasi Kuning Ini Public Housing Lebih Kurang 200 Blok Dan Ini Yang Bisa Menjawab Masalah Permukiman Kumuh Yang Berat Fasos Memadai Rumah Sakit Pasar Sekolah Mulai Dari TK SD SMP Kemudian Unit Unian Berstandar Cukup sederhana Dapurnya Tidak terlalu Mewah Sederhana Tapi Memiliki Standar Dan Perabotan Yang Praktis Aman Bermain Anak Memadai Ruang Terbuka Hijau Dan Ini Jumlahnya Banyak Sekali Di Sekitar Tokyo Ada Puluhan Mungkin Hampir 100 Dormitori City Public Space Yang Memadai Dan Ini Hanya Bisa Dijalenggar Oleh Pemerintah Ini Perkembangan Kelembagaan Di Jepang Yang Bisa Menyelenggarakan Itu Memang Satu Badan Pemerintah Yang Sifatnya Itu Autoritatif Nah Ini Kalau Kita Lihat Bahwa Dulu Ternyata Ada Beberapa Lembaga Jadi Land Development Corporation Akhirnya Bergabung Dengan Lembaga Housing Housing Corporation Atau Perumnas Di Jepang Akhirnya Membentuk Housing And Urban Development Corporation FUDC Nah Di kita Justru Aneh Justru Sekarang Kementerian ATA Membentuk Badan Pertanahan Nasional Sedangkan Di Jepang Yang tadinya Land Development Corporation Akhirnya Bergabung Dengan Housing Dan And Urban Development Corporation Kenapa? Karena Land Development Itu Utamanya Memang Untuk Housing And Urban Development Jadi Bukan Land Development Untuk Pertanian Perkebunan Pertambangan Bukan Tapi Untuk Housing And Urban Development Akhirnya Digabungkan Dan Terus Berkembang Menjadi Urban Development Corporation Hilang Kata Housing Housing Bisa Kita Tanda Kita Lihat Sebagai Satu Indikasi Housing Stop Sudah Terpenuhi Tahun 99 Sehingga Hilang Housing Dan Sampai Sekarang Namanya Urban Reinseng Agency Tanda 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 Berbeda dengan industri otomotifnya ataupun elektroniknya. Nah ini pertanyaan etik bagi bangsa Indonesia sebenarnya. Apakah lingkungan hunian apartemen yang dibangun oleh SDB itu dan danci, pabrik rental housing di Jepang itu dibangun oleh URA, ini kedua-duanya perumnas ini. Seperti itu yang kita sudah bahas tadi, cukup baik untuk golongan masyarakat MBR di perkotaan. Kita mengingat tadi kondisi Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Palembang, Batam, apalagi Denpasar. Belum lagi kita lihat calon-calon metropolitan, sekarang sudah semakin banyak. Ada Malang, Raya, Solo, Raya, Banjarmasin, Banjarkula, dan lain-lain. Menadul juga akan jadi metropolitan. Apakah akan mengikuti saudara tuanya, kota-kota besar yang tidak mampu menyelesaikan masalah perumahannya? Baik dari sisi sosial, lingkungan, maupun ekonomi. Ini kalau kita perhatikan, sudah jelas, ini memberikan solusi di sana. Affordability-nya terjangkau, berskala besar, high density, merumahkan 30% MBR perkotaan, terlepas dari adanya strategi atau skema lain. Misalnya rumah swadaya, itu perlu. Terutama untuk masyarakat permukiman kumuh yang merupakan masyarakat asal dari permukiman tradisional di sana. Artinya mereka sudah tinggal mungkin 30-40 tahun di sana. Itu solusinya bukan public housing seperti ini. Tapi itu jumlahnya sedikit, sekitar 10-30% menurut perkiraan saya. Kemudian menjalankan amanat konstitusi, artinya pemerintah itu on right track, meningkatkan kesejahteraan MBR, karena itu menguji pemerintah, memajukan kesejahteraan, modernisasi kehidupan masyarakat perkotaan, ini kesempatan bagi pemerintah untuk modernisasi kehidupan, ini pembangunan budaya, membangun peradaban baru di perkotaan yang modern, dan ini dipimpin oleh sektor pemerintah. Kemudian dari sisi lingkungan, menuntaskan permukiman kumuh di metropolita. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita tidak menerapkan public housing dan tetap menggunakan pendekatan-pendekatan ataupun program-program yang tidak pernah tuntas menyelesaikan masalah kumuh, dan sudah terbukti selama 40-50 tahun ini, artinya memang pemerintah tidak mau menuntaskan masalah permukiman kumuh. Apalagi kesimpulannya. Kenapa ini bisa menuntaskan masalah kumuh? Karena dia memang high density, large scale, skala besar. Jadi satu program penanganan itu setidaknya 10.000 keluarga. Saya juga mengkritisi program di Jakarta sekarang, rumah susun, akuarium, rumah susun yang di kampung Bukit Duri, itu hanya 100 unit, walaupun ada DP0, itu baru 700 unit. Yang dibutuhkan Jakarta itu 1 juta unit. Dan itu katakanlah jangka panjang. Nah, satu program itu setidaknya puluhan ribu keluarga itu yang mendapatkan manfaat sebagai beneficiary. Kemudian restorasi daerah aliran sungai metropolitan, mewujudkan RTH metropolitan 30%, dan rasionalisasi penataan ruang. Jadi penataan ruang tidak cukup hanya sekedar, ya itu tidak sesuai peruntukan, permukiman kumuh di bantaran sungai. Enggak. Sekarang masih begitu jawaban pemerintah. Nah, itu tidak sesuai peruntukan saja. Mohon maaf. Waktunya ya. Ya, ini sudah terakhir nih. Kemudian mendukung public transport berbasis kereta api. Nah, sekarang juga pemerintah dari sisi public transport mencoba melihat bagaimana kaitannya dengan penataan ruang dan penyediaan public housing ataupun affordable housing. Mewujudkan low carbon society, kemudian secara ekonomi juga produktif, public sector lead development, public sector lead development, kemudian manajemen sumber daya kaya negara, pembiayaan negara secara efektif, sovereign finance. Nah, ini berbeda tadi dengan pembiayaan KPR. Jadi menurut saya pembiayaan perumahan housing finance yang dijalankan pemerintah sekarang ini itu banking finance. Lebih ke finance, bukan housing. Sedangkan public housing yang didukung oleh sovereign finance itu baru housing finance untuk public housing. Jadi kalau sekarang banyak pejabat pemerintah, mungkin Pak Direktur juga berpendapat begitu, bahwa membangun Rusunawa itu adalah pendanaan katanya, bukan finance. Oh bukan, ternyata di banyak negara itu, itu finance. Sovereign finance diberikan biaya jangka panjang dalam skala besar, itu kalau di Malaysia itu khasanah berhak, kalau di Singapura itu tema sek. Nah, Indonesia harusnya punya itu. Semacam bank mandiri, bank pembangunan, yang isinya bukan retail. Bank mandiri sekarang, kok jadi bank pembangunan, kok jadi bank retail? Nah, ini sovereign finance. Seharusnya ini perlu dikembangkan sebagai satu pembiayaan entiti-entiti public housing di daerah-daerah perumnas ataupun perumda-perumda, menerapkan yang namanya Land Value Gain Capture Management, LVC. Mendukung industri modern berbasis kehidupan rumah tangga dan mewujudkan kota-kota berklanjutan. Jadi ini sebenarnya pembelajaran yang bisa kita ambil, kemudian dalam pelaksanaannya, baik lokasi, penyediaan tanah, kepengunian, target group, bangunan dan kawasan, kelembagaan, pembiayaan, dan semuanya berbeda. Makanya disebut dengan public housing delivery system. Berbeda dengan KPR, berbeda dengan BTN, berbeda dengan developer. Nah, kalaupun ada developer yang ikut itu sebagai registered public housing developer, nah, dia nanti ada 4 bagian untuk mengembangkan kawasan-kawasan siap bangun yang disiapkan oleh si public developer tadi. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya public housing di Indonesia itu tidak bisa ditunda lagi dan harus diterapkan secara konsekuens di tengah urbanisasi yang cepat dan tumbuhnya kota-kota metropolitan baru yang berpotensi mengulangi kegagalan mengelola urbanisasi oleh pendahulunya seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Indonesia. Terima kasih, Bapak dan Ibu, sekalian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Jehan, ini tadi memaparkan ya, hal-hal yang sangat menarik berkaitan dengan bagaimana pembelajaran dari negara tetangga, tetangga dekat Singapura dan tetangga jauh Jepang, gitu ya. Meski memiliki sebenarnya iklim atau konteks yang berbeda, tetapi ada beberapa lesson-run yang bisa diambil seperti bagaimana mereka mencapai affordability ratio, mencapai accessibility ratio, saya baru ngeh, ya, ternyata berbeda itu, dua hal itu, gitu. Jadi, pengen nanya ini sebenarnya, Pak Jehan, tapi karena moderator, jadi harus menghantarkan Pak Jehan, ya. Kemudian juga bagaimana sebenarnya ada prinsip-prinsip sovereign finance berbanding juga dengan banking finance, sebenarnya yang sebenarnya dua instrumen itu bisa dimainkan, ya, dalam konteks pembiayaan, program-program, bukan hanya mungkin pembelian, tapi bisa juga program-program mencapai public housing. Jadi, seperti itu, ya, Pak. Baik, saya persilahkan selanjutnya, kita akan masuk pada pemaparan ketiga, dan ini yang aktual didapat dari proses empiris penelitian yang terkini dari Pak Tri Yono dan kawan-kawan, gitu, ya, Pak Tri. Beliau merupakan peneliti di kelompok ahlian perumahan permukiman SRPPK ITB, khususnya berkenan dengan pembiayaan perumahan, kemudian juga housing delivery system, dan juga real estate, gitu. Nah, tidak berpanjang lebar, saya persilahkan kepada Pak Tri Yono untuk bisa memaparkan diskusi atau bahan pada kesempatan kali ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Bu Alis, atas waktunya dan introduksinya, gitu ya. Jadi, saya akan coba share dulu, pastikan bahwa bisa share screen. Sebentar, gimana nih? Oke, sebentar nih. Ya. Apakah terlihat? Terlihat, Pak Tri. Oke. Sudah, Pak. Cuman mau nyalain ininya gimana nih? Screen kanan bawah, Pak. Iya, ini ketutup sama stop share dan sebagainya. Gimana? Kanan bawah. Kanan bawah ada full screen. Iya, iya. Di sini aja. Slide show. Iya. Baik. Tadi sudah untungnya ya, pembicara terakhir adalah definisi-definisi banyak sudah disebutkan ya, oleh Pak Haryo dan Pak Jehan. Jadi, mungkin saya nanti tinggal menambahkan yang belum disebut, gitu. Kemudian, penelitian yang kita lakukan ini, ini sedang tahap akhir ya, untuk menuliskannya. Dibantu, saya dibantu oleh teman-teman ya, untuk diskusi satu KKPP. Jadi, ada Pak Adib juga ikut terlibat, Bu Alis juga ikut terlibat, kemudian ada Pak Adib juga, lalu ada Vita dan Ratu ya. Itu untuk, terutama untuk pengambilan data ya. Jadi, kita memang menggunakan metodologinya, kita melihat langsung kasus ya, kita berdasarkan, kita membuat analisis nanti kualitatif, gitu ya. Langsung mendatangi beberapa kelompok ya, yang tersebar di Kota Bandung, dari household type-nya ya, dan tingkat pendapatannya lah, gitu ya. Nah, ini dilakukan di masa pandemi, jadi ya kebayang ya, gitu. Tapi apapun, kita sudah coba lakukan ya. Nah, salah. Bukan ini. Maaf. Maaf, 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 maaf. Sebentar ya. Harusnya yang satunya. Ini. Oke. Yang ini. Iya. Baik. Saya akan coba cepat ya, supaya kita punya waktu untuk diskusi. Jadi, tadi Pak Adib sudah menyebutkan ya, peran penting perumahan, kemudian persoalan keterjangkauan ini juga, tidak hanya terjadi di Indonesia ya, sudah dibicarakan, banyak riset juga di luar negeri, tapi kita juga harus hati-hati bahwa persoalan di Indonesia ini agak berbeda ya, terutama karena kalau di kita misalnya, standar mengenai rumah itu belum benar-benar diterapkan ya, mungkin sudah ada, tapi belum benar-benar diterapkan. Jadi, masih bisa orang itu merasa terjangkau dengan rumah yang sebenarnya di bawah kelayakan. Ada masalah juga dengan bagaimana kita menentukan rumah yang dianggap layak ya, batas minimum kelayakan itu seperti apa. Itu juga masih dicari, sehingga dalam menghitung keterjangkauan ini sebenarnya masih bergerak juga. Nah, contohnya misalnya kalau di luar itu orang membandingkan harga dengan penghasilan, harga jual rumah di pasar dengan penghasilan. Nah, harga jual rumahnya itu kalau di luar kita lihat yang ada indeks keterjangkauan itu sebenarnya kita juga harus hati-hati, itu lebih untuk para developer ya, jadi yang membuat juga developer. Jadi, kalau alat ukur keterjangkauan perumahan ini kita harus lihat siapa yang buat. Kalau yang buat developer, dia lebih kepentingan dia, jadi dia akan masuk ke wilayah-wilayah atau kota-kota di mana masyarakat daya belinya masih tinggi. Jadi, itu mungkin kita kesampingkan. Jadi, indeks-indeks keterjangkauan seperti median ganda yang membandingkan median penghasilan dan median harga jual rumah. Ini kita skip dari awal. Tapi yang menarik, misalnya kita pakai aja indeks, misalnya kalau di Amerika itu dasarnya adalah bahwa rumah itu sudah ada standarnya. Kalau rumah sewa maupun rumah milik itu yang boleh dihuni ada standarnya seperti ini. Itu ketat sekali dan bisa dihitung kira-kira harganya berapa. Lalu, keluarga itu setelah dikurangi oleh pengeluaran rumah, maka dia masih sisa berapa untuk kehidupannya yang lain. Untuk pengeluaran yang lain. Untuk pakaian, makanan, pendidikan, dan sebagainya. Maka, di sana itu lebih didasari oleh masalah housing poverty. Jadi, kemiskinan karena rumah. Kemiskinan karena harga rumah. Kemiskinan maksudnya kualitas hidup yang terpaksa dikompromikan karena karena harga rumah yang tadi ya, yang tinggi. Jadi, kita bicara di sini adalah kemiskinan akibat perumahan. Tapi ada juga di negara lain yang menghitungnya itu adalah disebutnya residual income. Kalau tadi housing poverty. Yang residual income itu biaya hidupnya yang sudah distandarkan. Jadi, kalau 4 orang, 4 jiwa, dalam satu keluarga, kira-kira biaya hidupnya sekian, standarnya sudah ada. Kemudian, sisanya, penghasilannya adalah untuk kita cari rumah seperti apa yang mereka bisa jangkau. Nah, ini dua hal yang berbeda. Jadi, kita harus hati-hati. Oke, baik. Jadi, yang kami lakukan dengan teman-teman ini sebenarnya mencoba memahami bagaimana keterjangkauan itu disiasati oleh masyarakat dalam kesehariannya. Jadi, terlepas dari indeks dan sebagainya. Lalu, kita mau melihat nantinya. Jadi, bagaimana pemahaman kita tentang affordability in action artinya di level bawah di keseharian bagaimana itu dihadapi oleh masyarakat. Itu bisa memperbaiki kebijakan kita dalam membantu mereka. Kebijakan pemerintah dalam membantu mereka. Kira-kira itu semangatnya. Nah, oke. sampelnya. Jadi, kita coba kategori sampel itu untuk yang sewa kos. Sewa kos ini maksudnya sewa kamar. Boleh dibilang. Atau rumah peta. Atau kamar lah. Paling tepat ya. Kalau rumah peta kadang-kadang kita bilang itu kamar yang berderet. Tapi kalau sewa kos ini bisa kamar aja di dalam satu bangunan ada banyak kamar tapi banyak keluarga. Ada sewa kos. Ada sewa kontra. Ini maksudnya sewa rumah. Satu rumah. Kemudian ada sewa di Rusunawa. Kemudian ada yang mengambil KPR rumah milik tapi memilih yang bekas. Jadi, ini kita kategorikan sendiri karena faktor lokasi sebenarnya. Jadi, yang bekas itu pasti lebih dekat ke kota sedangkan dan KPR rumah baru ini sudah jauh dari kota. Nah, pendapatannya yang kita dapat petanya semacam ini. Ada yang single earner, ada yang dua penghasilan, dua-dua suami istri bekerja. Kemudian, rangenya antara 1 juta sampai 15 juta. Ada nih ya, 1 juta. Ini biasanya pensiunan di Rusunawa juga karena relokasi ya. rumahnya yang lama, rumah sewanya yang lama itu di khusur untuk program pemerintah. Lalu, dia masuk ke rumah susun dengan pendapatan senyap. Ini sebarannya, jadi sekitar ada 24 rumah tangga yang kita wawancara dan observasi secara langsung. Ada yang di Cimahi, kemudian ada yang di Kota Bandung, ada yang di Kabupaten Bandung sampai Soreang ya, kira-kira begitu. Satu metropolitan Bandung lah kira-kira begitu. Nah, kemudian yang ini bisa dilihat juga yang Rusunawa itu ada di Kecamatan Rancasari. Yang kita survei, kebetulan yang kita dapat ini adalah di Rancacili. Jadi ini Rusunawa untuk transit sebenarnya. Jadi, untuk transit dari masyarakat yang terkena program relokasi program pendah. Kemudian yang hijau ini yang milik yang milik kita yang bekas ini kita ambil di Arca Manik, Kecamatan Arca Manik dan lalu yang ada di Kecamatan Rancasari juga, lalu ada yang di Kabupaten Bandung. Ini yang milik, ini mungkin yang baru di luar-luar ini yang baru. Kemudian untuk Sewakos kita lihat ada di kira-kira di pusat kota di Kiara Condong, kemudian di Cibening Kidul, di Sukajadi, di Cicendo, di pusat-pusat kegiatan kota. Oke, nah kemudian kita coba katanya tersebut kita coba pilah menurut penghasilan, jadi dari 1 juta sampai 10 juta ini ladernya, kemudian kita lihat household, bukan householdnya, tapi tipe rumahnya atau tipe-tipe penghuniannya, sewa kamar, sewa rumah, rusunawa, KPR. Dan tabel ini kita coba juga susun berdasarkan kira-kira spasialnya, jadi kalau yang sewa kamar di tengah kota, lebih di tengah kota atau di dekat pusat kota, kemudian sewa rumah juga begitu, rusunawa yang kita temui itu tidak terlalu di tengah kota, tapi masih lebih pinggir daripada tempat-tempat yang disewa begitu ya, kemudian KPR itu kira-kira seperti inilah ini sudah jauh di luar kota ini ada di Soreang misalnya yang ini di tepian kota Bandung ini KPR yang bekas sebenarnya yang menarik itu nanti kita lihat ini sebarannya cukup ya dari untuk sewa kamar itu mulai dari yang penghasilannya 3 juta, 4 juta, sampai 8 juta kita temui di situ dengan kira-kira pengeluaran untuk rumah mereka dibandingkan sewa begitu ya mereka menyewa itu hampir menghabiskan sepertiga 25 persen atau 13 persen yang di sini sedangkan tanda-tanda yang lain ini kalau dilihat di sini single income ini incomenya kemudian ini kualitas bangunan jadi kualitas bangunan untuk yang sewa kamar itu dari luasnya dan dari kesehatannya misalnya penghawaan penghawaan dan pencahayaan misalnya ini minus ya lingkungannya juga padat jadi berkepadatan tinggi dan sebagainya kemudian tapi keunggulannya biasanya itu adalah transportasi ini saya ambil pakai kata T inisial T positif ini yang dekat sekali ini positif jadi keunggulannya adalah di situ dengan trade-offnya adalah kualitas bangunan dan lingkungan ini yang kita dapatkan jadi kalau kita klik kita coba lihat datanya misalnya ini ini kalau tidak salah single parent single parent biasanya memang akan mengambil sewa kos kemudian kita bisa lihat juga pilihan berhuni kalau tadi tandanya semacam ini semacam ini artinya polos ya itu tidak ada keinginan untuk belum punya keinginan untuk belum terpikir untuk punya ambil KPR baru atau KPR ya mengambil KPR atau membangun rumah sendiri itu belum terpikir tapi ini juga kita lihat ini sangat bergantung pada keluarga itu jadi ada ada keluarga yang yang ini mungkin karena single parent yang ini penghasilannya lebih rendah tapi sudah punya tindakan-tindakan nyata misalnya menyisikan uang untuk uang muka dan sebagainya jadi kita juga tidak bisa disini melihat bahwa makin rendah itu makin tidak punya keinginan menabung untuk mengambil KPR dan sebagainya jadi disini kita lihat semacam itu sedangkan ada juga yang dia menyewa itu 13% dari penghasilannya double income 8 juta tapi mau tinggal di bangunan yang sempit gitu ya lingkungannya padat kemudian tapi kenapa mereka memilih disini terutama karena lokasi yang berdekatan dengan tepat kerja tapi untuk keluarga semacam ini mereka punya kalau kita tanya apakah punya tabungan menyisihkan untuk mengambil rumah mereka akan jawab demikian demikian juga dengan yang kedua ini sewa rumah kalau kita lihat yang sewa rumah ini mulai dari yang 2,7 4 juta sampai 7 juta itu ada semua dengan kira-kira mereka menyisihkan uangnya untuk biaya rumah itu sebesar biaya sewa sebesar 22% sampai 28% biasanya yang makin tinggi ini dia sudah memiliki bangunan yang cukup bagus lingkungan yang bagus dan menyeimbangkan kedekatan dengan tempat kerja pertimbangan lain biasanya yang kita dapatkan dari yang menyewa ini adalah kedekatan dengan orang tua jadi banyak yang memilih memang menyewa karena pertimbangan tidak hanya pekerjaan atau dekat dengan sekolah anak atau fasilitas kota tapi dengan rumah orang tua sebagian besar rumah orang tua yang sewa juga jadi ini juga ada yang menjawab bahwa mereka memilih lokasi di sana karena lebih mempertimbangkan kedekatan orang tua kedekatan dengan orang tua daripada dengan tempat kerja jadi mereka merasa urgent untuk bisa segera kalau ada apa-apa bertemu dengan orang tua kemudian itu juga yang kalau orang tuanya berhuni di situ menyewa atau memiliki rumah maka anaknya sebagian besar juga merasa lebih enak menyewa di lokasi yang sama kalau pun harus menyewa menyewa di lokasi yang sama karena familiar dengan wilayahnya tentu ini menurut saya penting ya jadi kalau kita kita harus pahami bahwa untuk kelompok ini yang bawah terutama untuk menyewa itu kalau menyewa di lingkungan yang mereka familiar maka jejaring-jejaring apa yang berkaitan dengan aspek sosioekonomik itu juga mereka paham jadi untuk mendapatkan rezeki tambahan dan sebagainya itu mereka lebih paham dengan situasi yang mereka sudah familiar dengan dalam waktu yang lama termasuk hubungan kekeragabatan dan sebagainya disitu mereka paham sekali kira-kira itu juga harus kita pahami kenapa orang memilih menyewa di satu tempat kalau teori biasanya kan hanya membagi yang sekarang itu secara teori keterjangkauan dihitung berdasarkan gabungan antara housing dan transport jadi biaya rumah dan biaya transport jadi kedekatan dengan tempat kerja biasanya tapi kita bisa lihat disini tidak hanya cost yang dipertimbangkan tapi benefitnya jadi benefitnya potensial benefit kalau mereka tinggal di lingkungan yang sudah dikenal maka itu penghasilan mereka akan bertambah nah kemudian ada yang di rusun di rusun ini biasanya semuanya bagus jadi bangunannya bagus lingkungannya bagus dan masih di tengah agak di tengah kota rancacili itu memang agak di pinggir tapi untuk mereka menganggapnya masih oke lah tempatnya begitu ya nah ini yang menarik disini pendapatannya misalnya 4.000 sorry ini salah yang ini ya ini pendapatannya 1.000 sampai 2.600 ya ini kalau gak salah yang terkena relokasi dari Taman Kiara Arta ya Taman Kiara Arta di Jalan Jakarta mereka pindah ke sana mereka bayar itu 100.000 ya tapi disini tetap sebenarnya mereka inginkan satu rumah yang lebih dekat dengan tempat kerjanya sebelumnya ya yaitu di sekitar Terusan Jakarta dan memang ada program ya Pemda untuk membuat rusun awa di sana untuk menampung rusun khusus ya untuk menampung warga yang terkena relokasi ini nah ini terbayang ya harga sewanya 100 penghasilannya 1 juta jadi masih bisa kemudian kita lihat lagi yang di rusun awa sama ini ada yang pendapatannya misalnya 3 juta itu tetap 100 jadi sebenarnya ini satu satu kondisi yang menguntungkan jadi mereka mereka disini mumpung harga sewa murah ya kalau dulu sebelumnya mereka di lokasi sebelum tergusur itu mereka membayar 500 sampai 700 ribu per bulan disini 100 ribu dengan kualitas rumah yang baik jadi mereka disini punya rencana yang keluarga Bemini bisa memiliki rencana untuk memiliki rumah di rumah baru mengambil rumah baru nah sebenarnya Rancacili ini kalau gak salah ini Rusunawa transit jadi konsepnya transit memang transit tapi dalam rangka untuk yang terkena relokasi kemudian dirumahkan lagi tapi ini konsep yang menarik menurut saya jadi bisa saja ini kemudian terbuka hanya tidak hanya untuk yang relokasi tapi harus dikaitkan dengan program yang lebih lanjut untuk pemilikan rumah yang lebih lanjut atau penghunian rumah atau penyewaan rumah yang lebih lanjut jadi tidak hanya untuk Rancacili karena bagus juga kalau masuk transit tapi dikaitkan dengan kemudian persiapan untuk mengambil rumah yang lebih bukan transit lagi begitu ya baik itu rumah tapak maupun rumah sewa nah kemudian rumah baru jadi yang rumah baru itu kita lihat yang mengambil rumah baru ini biasanya memang karena penghasilan jadi penghasilannya penghasilannya kecil terhadap cicilan yang harus diambil 30% kira-kira ini dari penghasilan untuk mencicil bangunannya biasanya bagus karena baru lingkungannya juga tertata tapi transportasinya jauh ya ini banyak ya yang mengambil sejauh-jauhnya juga gak apa-apa ada banyak gitu ya jadi ya sudah ambil di apa sore yang masih kesana lagi gitu ya biasanya tipenya ini kepala keluarganya commuting ya commutingnya tapi mingguan banyak saya temui itu ya jadi commuting mingguan sehingga mereka tetap dapat rumah yang baik bagus ya bisa mencicil tapi suaminya selama kerja itu tinggal di kota dan biasanya mereka menghindari biaya gunian tambahan di kota dengan kos atau sewa rumah itu mereka hindari banyak yang melakukannya dengan tidur di tempat kerja ini banyak ya saya temui juga di Surabaya hal-hal semacam ini jadi rumahnya di Lamongan mereka ambil KPR Lapongan tapi ayahnya itu bekerja di Surabaya jadi housing transport rasio yang kita pikirkan itu kadang-kadang di masyarakat berlakunya lebih ekstrim lagi ya bagaimana mereka melakukan commuting gitu ya untuk memilih rumah ya kerja di Surabaya mengambil rumah di Malang itu sudah biasa ya jadi sehingga mereka commutingnya itu seminggu sekali nah kalau yang mengambil KPR bekas ini biasanya yang sudah lebih tinggi ya penghasilannya 15 juta dan sebagainya mereka mencici 5 juta kalau gak salah itu tujuannya sebenarnya ingin dekat dengan tempat kerja kemudian lahannya lebih luas jadi kalau di lahannya lebih luas tapi walaupun lahannya sudah mulai kumuh tapi mereka gak peduli itu ya jadi mereka milih KPR yang masih di Arca Manik dekat-dekat situ kemudian di kecamatan Arca Manik kemudian dapat lahan luas biasanya keluarga ini juga sudah lebih lebih apa lebih banyak anggotanya sehingga begitu masuk butuh rumah yang kalau yang KPR baru biasanya plan mereka itu masih ada keinginan untuk kemudian menambah kamar atau menambah lantai nah ini kira-kira yang bisa kita lihat dari satu di level masyarakatnya sendiri bagaimana mereka melakukan trade-off antar berbagai hal antara rumah dengan kebutuhan yang lain antara rumah dengan transport itu sangat-sangat personal kalau saya bilang begitu artinya setiap keluarga punya prioritas yang berbeda cara berpikir yang berbeda nah tidak pernah sebenarnya kalau kita lihat mereka itu menganggap mereka tidak terjangkau tidak mampu menjangkau tidak tapi yang mereka hadapi itu adalah kenyataan langsung memang kenyataan sehari-hari tidak sebagai satu perbandingan terhadap maksud saya satu perbandingan terhadap satu standar begitu ya tapi oke sekarang pekerjaan lagi bagus usaha lagi bagus ada uang segini lalu bagaimana mereka membaginya segampang itu nah yang penting sebenarnya kalau kita lihat itu memang yang akan diacu oleh setiap keluarga mereka tidak punya sekarang berapa sih harga rumah MBR yang dibersubsidi kemudian mereka mengukur jaraknya kurangnya berapa itu sedih mereka tapi mereka dari keseharian mereka mereka langsung secara praktis saja menyelesaikan masalah persoalan mereka nah ini yang menarik adalah sebenarnya yang mereka butuhkan dari dukungan dari pemerintah itu adalah adanya stok atau suplai perumahan yang memang kalau mereka sudah ya uang untuk rumah adanya segini anggarannya lalu ada stoknya gitu ya stok itu tidak harus milik tapi bisa saja sewa gitu ya nah ini asal ada ini asal ada gitu ya asal ada itu buat mereka sudah cukup ya misalnya ada enggak sehat mampu sewa hanya sejuta sebulan ada enggak di kota itu gitu nah ini yang jadi jadi pertanyaan sebenarnya ya kalau sedangkan di sisi pemerintah kadang-kadang mikirnya rumah susidi nilainya sekian kemudian penghasilan mereka sisanya sekian setelah dikurangi biaya hidup lalu pemerintah berniat menambahkan atau mempermudah supaya mereka bisa menjangkau yang rumah yang ideal tadi nah ini buat mereka sebenarnya kalau ditanya mereka enggak perlu seperti itu ya intinya kalau saya ada kelebihan saya bisa dapat rumah yang lebih baik lebih luas lebih dekat gitu besoknya lagi kalau ada kelebihan lagi saya bisa meningkat lebih lagi dan sebagainya jadi melihatnya lain nah ini tadi kita mulai dari satu rumah itu affordabilitas itu kan dari harga jual rumah atau harga sewa terhadap penghasilan ini yang kalau kita mau lihat secara kasar begini tapi di masyarakat ini tidak berlaku ya apalagi kita coba kemudian harga jual dengan kalau yang ini biasanya mediannya jadi harga rumah dari yang terendah sampai tertinggi di tahun itu yang dijual di bulan itu yang dijual di kota itu kemudian dicari tengahnya lalu yang membeli juga begitu penghasilannya dari yang terendah sampai tertinggi cari mediannya lalu dibagi nah perbandingan itu menentukan harga jual affordabilitas tapi konsep itu hanya berguna untuk pengembang sebenarnya untuk melihat bahwa di pasar di Bandung ini masih daya belinya masih cukup kalau saya jual rumah mending di sini atau di Garut mana yang daya belinya masih tinggi lalu mulai juga dikenalkan ada standar rumah sederhana untuk menghitung rumah itu kayak begini dan sebagainya lalu ada standar rumah sewa standar hidup layak ini juga mulai masuk tapi kembali kalau saya lihat di lapangan itu di empirisnya ini di trade off saja sama mereka jadi standar itu untuk mengambil kebijakan tapi di kenyataan mereka men-trade off itu banyak persoalan ada lebih mementingkan pendidikan lebih mementingkan ada kesehatan harus membiayai orang tua dan sebagainya jadi penghasilan itu tidak bisa dilihat sebagai penghasilan ansih kemudian masuk parameter pembiayaan ini kan di levelnya Pak Direktur tadi Pak Haryo itu membantunya lewat sini sedangkan di sini kita bicara prioritas keluarga tadi nah yang menarik itu apa yang harus dihadapi oleh para keluarga di level bawah dan menengah bawah ini itu ternyata persoalan yang sebenarnya sumbernya tidak semata-mata karena tidak adanya rumah yang harga rumah bahan material upah lahan atau penghasilan mereka yang persoalannya tidak hanya terletak di situ tapi ternyata ada di kita mulai melihat mereka itu terbebani oleh masalah-masalah kota jadi yang tadi Pak Jihan cerita tentang ketidaksetaraan akses dalam penggunaan sumber daya urban terutama lahan infrastruktur fasum fasos nah ini yang menyebabkan mereka akhirnya harus menanggung biaya yang lebih besar katakanlah begitu untuk rumah sedangkan penghasilan mereka juga tidak meningkat nah contohnya apa contohnya kita lihat tadi yang di diagram saya yang pertama ini semua itu yang mempunyai harapan-harapan rencana-rencana dan sebagainya itu semua bicara ke luar kota semua bicara oke saya siap untuk membeli rumah yang lebih jauh di luar kota rumah baru adanya di luar kota tidak pernah terpikir di Amerika saya ingin menyewa di dalam kota lagi nah ini ini yang menurut saya tanpa sengaja memang kita di sistem penyediaan perumahan kita dan di policy urban policy kita ini di bidang perumahan ini terjadi gentrifikasi sebenarnya jadi yang tidak mampu keluar dari kota gak bisa di kota lagi yang menengah pun jadi kalau yang menengah kita bicara rumah menengah itu udah di luar lingkar tol kita sekarang jauh jadi rumah baru harus sudah kesana bahkan mungkin sudah masuk kabupaten jadi ada gentrifikasi disini yang dibebani oleh yang membebani keluarga-keluarga ini ini berkaitan dengan lokasi sistem penyediaan perumahan tadi Pak Jehan misalnya bicara mengenai rumah susun untuk para penyewa yang tidak memikirkan memiliki dulu ini hanya ada rusunawa yang jumlahnya bisa dihitung jari jadi disini kita harus melihat dengan jelas bahwa sistem penyediaan perumahan ini tidak tidak satu hal yang bebas tapi disitu ada rejim-rejim yang memang rejim yang menguasai rumah milik yang membela rumah milik tentu akan menghalangi untuk rumah sewa itu terbangun jadi yang dibicarakan backlog pemilikan bukan belok penghunian misalnya jadi tadi Pak Jehan bicara nanti para developer kalau bangun public housing dia bisalah untuk mendevelop lahan-lahan siapa tidak mau mereka mereka maunya bermain tanah jadi kalau milik itu kan dalam ilmu real estate itu mengolahnya ya memang tanah tanah dijual tapi kalau disewa kita harus lihat sewa itu tanah tidak dijual tapi space-nya disewakan nah disini harus disadari jadi kalau kita mau mengawal ke arah sana kita harus benar-benar kawal itu bahwa di belakangnya itu memang ada kekuatan seperti dulu lah ya antara rejim mobil dengan transportasi itu ternyata kan lobby-lobby-nya ada juga nah ini yang kita harus harus kalau kita ingin mendorong rumah sewa ya itu akan harus ke sana nah rumah sewa itu menurut saya itu sebagai satu solusi ya jadi kalau masyarakat sendiri pertimbangannya beragam mau menyewa mau enggak dan sebagainya maka kita harus sediakan di kota itu rumah sewa perkotaan dengan spektrum harga sewa yang halus yang halus maksudnya ada yang murah seperti sekarang kemudian ada yang lebih mahal lagi lebih mahal lebih mahal lebih mahal dan semua itu kalau bisa masih publik public housing supaya terjadi cross-subsidi diantara mereka kenapa ini bisa murah ya karena cross-subsidi itu tapi di kota ya sudah itu ke arah rumah sewa nah beberapa yang di bawah tadi ya misalnya yang di bawah yang di bawah sini ini banyak yang tidak berpikir untuk menyewa sebenarnya ini enggak apa-apa bagus ya jadi ya sudah mereka diberikan alternatif sewa yang lebih baik lagi rumahnya lebih dekat luas fasilitasnya lebih baik begitu justru yang kita harus harus sebenarnya kita khawatir itu dengan yang memiliki keinginan untuk kemudian semakin banyak memiliki keinginan untuk keluar dari kota ini berarti ya itu sejalan ya dengan tadi bahwa rumah ini nanti di kota itu isinya rusun tapi rusun untuk menengah ke atas ya jadi yang ini semuanya harus keluar seperti itu ya jadi jadi kalau saya lihat itu ada dua hal yang bisa kita gunakan mungkin kita perlu ya untuk menghitung bagaimana cara menghitung keterjangkauan di satu kota wilayah jadi mungkin kita harus lihat juga ada keterjangkauan yang kita hitung di atasnya aja bahwa kota itu secara struktural dia mendorong keterjangkauan untuk MBR atau enggak nah ini harus ada skornya dan harus diangkat selain tentunya di bawah ini tentunya juga kita perlu indeks-indeks keterjangkauan yang lebih beragam yang lebih bisa melihatnya tidak hanya harga rumah dan sebagainya tapi harga rumah dan penghasilan tapi lebih aspek-aspek sosial mungkin itu dari saya Bu Alis terima kasih waktunya maaf kalau berlebih terima kasih banyak Pak Triyono ini sangat menggelitik dan makin menghangatkan suasana keterjangkauan isu atau persoalan mengenai keterjangkauan dan dari paparan Pak Triyono yang terakhir ini kita bisa melihat peta dari permintaan sebenarnya atau logika permintaan demand logic yang terjadi dalam mencapai apa yang disebut status keterjangkauannya masing-masing tapi memang implikasinya pada kaitannya kebijakan-kebijakan lebih luas kaitannya kebijakan perkotaan nantinya kualitas kehidupan karena ini sudah banyak yang bertanya mungkin saya persilakan Pak Pak Adit bisa menayangkan pertanyaannya supaya seluruh peserta bisa mengetahui terima kasih beberapa pertanyaan bahkan sudah sempat terjawab juga yang banyak dialamatkan kepada Pak Haryo ini Pak Haryo mohon maaf nanti bila ada yang akan diulas lebih dipersilahkan Pak Haryo sebagian sudah terjawab juga di chat apa Zoom kita dari Pak Ari ya untuk Bapak Haryo Pak Jihansah dan Bapak Trini di luar kebijakan terkait pembiayaan perumahan atau penyediaan perumahan apakah ada implementasi lain untuk membantu kemampuan MBR atau kelas lainnya menjangkau hunian yang layak baik itu dari Singapura maupun Jepang itu seperti apa bantuan mereka dan juga terkait dengan kajian empiris di lapangan apakah memang ada suatu strategi khusus misalnya dikaitkan dengan kebijakan perumahan untuk melingkupi meningkatkan keterjangkaan masyarakat yang bersifat multidimensi tidak hanya dari sisi ekonomi finansial saja ini apakah sempat terjawab atau belum saya belum cek Pak Adit belum Bu Alis siap kalau begitu saya persilahkan kepada Pak Haryo Pak Jehan dan Pak Tri untuk dapat menanggapi lebih dahulu pertanyaan dari Pak Haryo ya Bu Alis mungkin bisa dimunculkan tadi ya pertanyaannya ya jadi apa yang kami siapkan ya kebijakan pembihan perumahan dan juga penjadian perumahan di tempat di PUPR juga gitu ya itu tujuannya memang untuk MBR untuk masyarakat berpengasalan rendah kenapa tadi kan saya sudah sampaikan bahwa MBR itu ada di undang-undang satu gitu ya kemudian juga dari sisi by definisi itu mereka adalah orang-orang yang memang perlu dukungan pemerintah dalam rangka rumah unian nah itu yang kami siapkan berbagai fasilitas baik dari sisi diman ya tadi misalnya bantuan pembihan perumahan ada kapkar bersubsidi ada yang lainnya atau juga dari sisi yang teman-teman di Direkturat Jendela Perumahan menyiapkan unian sewa dalam bentuk rusun kepada target-target tertentu kemudian juga bantuan stimulan di beberapa berbagai provinsi dengan skema yang lain jadi intinya masih ke dalam kelas MBR ke bawah Bu Alis untuk yang ke atas MBR ke atas saat ini memang ada fasilitas pemerintah dalam bentuk yang lain sampai dengan akhir Desember ini itu ada PPN yang ditanggung oleh pemerintah dalam rangka pembelian atau pembelikan rumah baik itu rumah tapak maupun unian rumah susun itu ada fasilitas dari pemerintah bukan dari PUPR saja jadi itu Bu Alis beberapa hal yang terkait dengan pertanyaan pertama ini kalau dari saya itu terima kasih terima kasih Pak Hario saya percelakaan Pak Acehan baik Bu Alis jadi kalau pertanyaannya adalah apakah ada program lain atau skema lain nah kalau saya melihat sebagai satu program yang utama di Singapura dan Jepang itu memang public housing itu cukup dominan jadi tantangan di sana itu memang urbanisasi yang cepat tadi dan pemerintahnya betul-betul mau handle mau kontrol the urbanization mengapa? karena urbanisasi itu sudah dipandang sebagai satu national interest di sana sudah menjadi public interest jadi tapi nggak bisa di Tokyo Osaka Nagoya itu developer misalnya seperti pelakuan di negeri kita ini bisa cincai-cincai peruntukan ruang bisa berubah-rubah kemudian dari sisi masyarakatnya memang ada harapan-harapan seperti yang diungkapkan Pak Tri itu dibiarkan saja mereka melakukan affordability sesuai dengan budaya dan cara-caranya yang akhirnya memang akan menghasilkan ruang-ruang kota yang diokupasi secara informal dan masyarakat informal seperti itu dinilai oleh pembangunan ekonomi di Jepang itu tidak akan membuat kota-kotanya itu bisa leading kita tahu sekarang Tokyo, Singapura, Taipei sebentar lagi Seoul, Kuala Lumpur itu leading dibandingkan kota-kota seperti Manila Jakarta Medan dan lain-lain yang masih digrogoti tadi lain-lain ini konteksnya itu adalah persaingan pembangunan kota dan ekonomi sebenarnya selain jelas tentu pembangunan kesejahteraan housing for all jadi standar itu juga ditetapkan secara minimum sebagainya jadi itu latar belakangnya jadi bukan sekedar iseng mealokasikan satu state budget yang signifikan tapi diiringi dengan efisiensi kelembagaan tadi disebutkan pelaturan yang ketat dan sebagainya nah itulah kalau kita mau deal with urbanization nah berbeda dengan di negara kita urbanisasi itu diserahkan kepada market sehingga menjadi sangat liberal siapa yang kaya siapa yang kuat dia bisa menguasai tanah dia bisa menegosiasi nah kalau di Singapura dan di Jepang tadi nggak bisa jadi pemerintah kita mengendalikan lahan-lahan penguasaan lahan bahkan yang nama infrastruktur disana itu sudah seperti pendidikan sudah allocated anggarannya itu untuk pembawa infrastruktur itu dialokasikan untuk tadi yang lead the development tadi permukiman sebagai ujung tombak pembangunan kota kalau di kita kan masih bisa pengembang tertentu menegosiasi infrastruktur tertentu masuk ke lahannya dan sebagainya dan sebagainya nah itu tidak bisa lagi sekali lagi tadi urbanisasi sebagai national interest nah sekarang pertanyaannya Indonesia mau nggak pembangunan kota-kotanya perkembangan kota-kotanya itu menjadi kepentingan nasional yang betul-betul dikendalikan dan ditata dan direncanakan dengan baik nah itu latar belakangnya mengapa tidak ada skema lain nah saya mengerti yang ditanya itu sebenarnya lebih ke social development-nya nah itu self-help housing kalau di negara-negara lain yang tidak kuat public housingnya itu self-help housingnya ada yang lumayan sebenarnya negara-negara di Amerika Latin ya di Asia Tenggara ini ada Thailand dia punya program namanya Kodi Community Organization Development Institute satu lembaga yang khusus self-help housing nah di negara Singapura dan Jepang tadi dia tidak menjadi main program self-help housing itu tapi dia imbangi dengan community development di dalam kompleks-kompleks public housingnya jadi disediakan misalnya tadi saya paparan tadi berbagai public facilities social facilities itu bukan hanya menyediakan tapi ada programnya semua kalau di Jepang itu namanya Komingkan itu community center itu bisa kita lihat di sana programnya apa saja bahkan penduduk danji itu public housing Jepang itu kalau musim dingin itu memanaskan tubuh itu di library di Komingkannya itu berkumpul semua orang sana di musim panas juga begitu ngadem di sana bukan di mal kalau di mal mereka habis duitnya kalau di public library tadi mereka bisa belajar berdiskusi ngadem karena energi dan pada saat yang sama kalau katakanlah separuh penduduk Jepang itu punya modern lifestyle seperti itu betapa efisiensi energi yang mereka lakukan karena semua AC pemanas maupun pendingin pada musim yang berbeda tadi mati semua di rumah pada siang hari itu cara-caranya mereka akhirnya program community development di Komingkan itu berkembang itu perlu satu studi yang menarik lagi untuk kita diskusikan bagaimana community development program di dalam kompleks-kompleks public housing mereka itu mungkin sementara itu Bu Alis terima kasih saya persilakan kepada Pak Tri ini kaitannya dengan kagian empirisnya silahkan Pak jadi kalau kita lihat kita lihat di masyarakat sangat beragam sebenarnya yang dibutuhkan strategi khususnya adalah tadi saya ambil idenya Pak Jihan juga bahwa perlu ya rumah sewa itu di Rusunawa itu saya tidak harus bilang sederhana tapi dari mulai yang sederhana sampai yang bisa diakses juga oleh kelas menengah supaya terjadi subsidi jadi public housing itu boleh begitu jadi tidak harus berarti public housing itu untuk yang bawah saja supaya cross subsidi itu terjadi nah kemudian ini yang masalahnya kemudian pertama-tama itu memang kita harus counter promosi yang sudah lama digaung-gaungkan bahwa rumah itu memang orang harus punya rumah rumah milik rumah sebagai investasi itu tertanam betul di masyarakat sewa itu Anda tidak aman bulan ke-9 sudah mikirin sewa lagi dan sebagainya jadi kita harus kenalkan sewa-sewa jangka panjang jadi sewa jangka panjang itu seperti Singapura 90 tapi kita mungkin 50 tahun lah begitu Anda mulai mencicil umur 30 80 Anda sudah tidak cocok di kota mungkin ya udahlah ke kampung saja misalnya begitu itu hosting karirnya orang Indonesia kayak gitu ya akhirnya bukan masuk ke studio ya di akhir usia dia ke kampung nah kemudian apa ini harus harus digalakkan juga menurut saya tadi ya sehingga orang bebas memilih dia mau menyewa dimana dia mampunya segini dan itu setiap itu ada ada yang penting ada suplainya nah ini suplainya yang suplainya itu seperti dimatikan jadi suplainya tidak didorong untuk menghidupkan sewa di kota kalau kita lihat pilihan untuk orang di kota itu cuma rusunami sekian 300 juta misalnya atau rumah rumah tapa ada tulisannya tapi gak ada barangnya jadi pilihan mereka rusunawa atau rusunami tengahnya kosong padahal harusnya di tengah itu ada rusunawa yang lain yang cukup berlapis sehingga orang punya pilihan bisa masuk sana bisa masuk sana tanpa tadi tapi disitu sekembali ini jadi real estate nya harus real estate publik jangan biarkan ini jadi real estate residencial dalam tanda kutip komersial untuk ini nah ini saya harapkan nanti BP3 BP3 bisa tidak salah tangkah jadi melihatnya memang harus men-switch regimenya ini regimen rumah milik ini harus sedikit dilemahkan pampanya dari pendidikan tinggi juga mungkin harus begitu nah disini kebetulan ada Pak Haryo Pak Haryo ini kan pembiayaan infrastruktur kalau public housing rumah kan termasuk Rusunawak Rusunawak itu termasuk infrastruktur public housing jadi indikator keberhasilannya mungkin affordability affordability dalam arti supply supply bahwa sistem pengadaan perumahan di satu kota itu atau di satu kota ya bahwa di satu kota itu rumahnya itu memang kondusif untuk dijangkau oleh masyarakat kita perlu menilai kota-kota nih jadi mungkin Bu Alis untuk penelitian selanjutnya bisa tuh jadi menilai kota Jakarta sama kota Surabaya sama kota Bandung mana yang lebih affordable dalam arti akses terhadap apa akses terhadap urban resourcesnya bagi setiap kalangan nah itu indeks-indeks seperti itu perlu kayaknya di Indonesia kalau di luar kayaknya itu udah jadi kalau buat kota ya sedapat mungkin adil tuh udah kayak dikawal kalau di kita belum dikawal gitu masih silahkan hukum rimba begitu yang punya modal itu yang kuat seperti itu mungkin jadi Bu baik terima kasih Pak Tri ini mungkin kita masuk ke satu penanya terakhir yang saya persilahkan dari Bapak Ibu peserta bisa menanyakan langsung satu orang untuk bisa bertanya saya persilahkan barangkali Pak Guntur silahkan bisa bertanya langsung terima kasih terima kasih atas kesempatannya pertama-tama perkenalkan nama saya Guntur Bagus Pamukas saya akan menanyakan terkait apabila kita menjadi seorang developer bagaimana sih kiat-kiatnya terutama untuk developer muda atau developer pemula supaya nanti ke depannya bisa meraup keuntungan namun modalnya sangat minim terima kasih Bapak ya terima kasih Pak Guntur ini mengapa saya ambil karena ini bagian dari supply logic dari masyarakat sendiri sebenarnya saya persilahkan mungkin dari Pak Hario dari Pak Jehan dan dari Pak Tri sebenarnya keterjangkauan itu logiknya itu bisa dilihat dari beberapa sisi kan jadi saya persilahkan ya Pak Hario dulu silahkan Pak Tri dulu aja silahkan silahkan ya ini ini satu hal yang lain kalau itu Pak Tri kan punya kenalan pengembang kalau di kuliah real estate memang dibahas itu ya ya tentunya Anda nggak punya modal Anda nggak punya modal katakanlah tapi lihat orang tanahnya dijual yang punya modal orang itu sebenarnya gitu kan dan Anda orang itu nggak punya ekspertisenya untuk kemudian mengembangkan satu real estate kira-kira bentuknya kerjasama kerjasama itu banyak ya sekarang kan jadi ada orang punya rumah cukup luas pinggir jalan udah pensiun butuh uang itu kan susah jual kemudian ketemu developer arsitek gitu ya dateng kerjasama gitu dia modal tanah dipinjemin bank dia modal sibuk aja desain ketemu ke bank dan membangunin dijual gitu kira-kira itu rumusnya ya tapi tapi nggak terlalu terkait ya dengan keterjangkauan ya tapi ya sebacam itulah kalau mau dijawab silahkan Pak Jehan Pak Jehan mungkin ada lejangan silahkan Pak bagaimana masyarakat sebenarnya ingin membantu juga dalam mensuplai perumahan tapi sebenarnya logika-logikanya ya ada logik yang dibilang Pak teri tadi itu seperti apa ya pengembang klaster begitu ya nah itu banyak sekali terutama di daerah-daerah pinggir kota pinggiran Bandung Medan Jakarta nah itu silahkan bekerjasama dengan pemilik tanah terutama karena tanah memang resursus paling utama dalam perumahan nah semakin baik kerjasama semakin pintar mendapatkan dukungan prasarana perizinan dan lain-lain itu ya nah itu semakin affordable sebenarnya karena memang affordability itu juga terkait dengan market market price jadi kalau berhasil memberikan satu kualiti yang baik dengan harga yang kompetitif itu akan sukses nah tapi itu sekali lagi kan memang market ya bicara property market nah itu kiat-kiatnya silahkan hunting hunting tanah di pinggiran kota kalau Bandung itu jangan arah utara jangan arah ya utara janganlah ya terutama timur barat dan selatan sekarang itu daerah sore yang silahkan tuh hunting buat projek-projek dapat 1 hektare 2 hektare nah itu memang biasanya menjadi karir bagi developer mulai dari kecil jadi developer 1 hektaren itu banyak sekali ribuan bahkan asosiasi asosiasi developer itu mungkin 80% anggotanya itu ya developer seperti itu termasuk RAY ada APRC ada Impera sekarang ya nah kalau jawaban saya dari sisi program pemerintah nah kita berharap sebenarnya pemerintah ini lead the development tadi nah jadi kalau sudah ada satu tadi lah harapannya tadi BP3 inilah kita banyak berharap ini dengan BP3 ini karena yang sebelumnya itu ada badan pelaksana rumah susun juga itu tidak tidak berjalan itu ya BP-nya juga belum jadi-jadi nah jadi harapannya kalau pemerintah sudah bisa di lapangan lead the development mengembangkan skala besar ya kawasan-kawasan skala besar itu seperti praktek-praktek di Singapura Jepang dan negara-negara maju lainnya ada yang disebut dengan public registered public developers registered developers di dalam satu program pemerintah dalam hal ini tadi ya kawasan siap bangun dan sebagainya nah lalu semua developer yang tadi satu hektare dua hektare tadi itu dapat alokasi tapi di atas kawasan yang sudah dikembangkan oleh pemerintah nah baik satu hektare dua hektare bahkan koperasi pun bisa sebenarnya nah ini kan Kasiba-Lisiba ini dulu sudah sudah dijalankan tapi belum dievaluasi saja yang di Drio-Rejo sama di Medan sana Sumatera sana nah ini kalau ini berhasil maka saya yakin asosiasi-asosiasi pengembang yang tadi saya katakan 80% itu pengembang kecil atau mikro lah bahkan katakan itu akan akan dengan sendirinya itu terwadahi di program-program atau proyek-proyek berskala besar tadi mereka tidak perlu lagi mengurus perizinan tidak perlu lagi mengurus amdal tidak perlu lagi mengurus HGB dari badan pertanahan tidak perlu lagi melobi-lobi masuknya listrik masuknya jalan saluran dan semua prasarana lain tidak perlu tinggal bangun saja kenapa sudah sudah dipayungi oleh satu program pemerintah tadi kawasan siap bangun berskala besar tapi kalau tanpa program ini ya cobalah bersaing dengan pengembang jumbo bukan lagi makro jumbo pengawasan tanahnya dan sebagainya itu biasanya selalu tersisih itu Bu silakan Pak Haryo kami memerlukan ya terima kasih Bu Alis dan Pak puntur atas pertanyaannya jadi tadi dari Pak Pri dan Pak Jan sudah clear sebenarnya Pak kalau dari saya hanya ingin menambahkan ini harus comply dengan aturan yang ada karena untuk perumahan MBR itu sudah ada aturan yang disiapkan dan pengembang-pengembang pun atau mungkin tadi ya secara individu melihat ada tanah dijual terus kemudian bagaimana memanfaatkannya tentunya juga harus memastikan bahwa itu comply dengan aturan kalau sederhananya bisa saja Bapak pinjam dengan perbankan karena mereka memberikan fasilitas untuk pembelian lahan kalau dia bangun untuk rumah subsidi rumah MBR dan juga dalam melakukan konstruksinya ada juga mereka memberikan fasilitas kredit konstruksi dan juga nanti yang beli itu juga bisa difasilitasi KPR bersubsidi tapi itu kalau untuk yang bersubsidi kalau untuk yang komersial tentunya aturan main yang ada juga harus diikuti kenapa demikian Pak Guntur kita membatasi atau membuat aturan supaya tadi perkembangannya tidak berantakan kalau kecil bangun tidak masuk dengan infrastruktur perkuatan yang ada siapa tahu di sana memang belum atau tidak mendukung infrastrukturnya tidak mendukung kemudian bikinlah 10 rumah saja misalnya gitu kan ini akan membebani dari infrastruktur kota yang ada tadi yang Pak Jain sampaikan itu satu hal yang kedepan memang harus kita usulkan ya Pak Jain kita kembangkan ya bagaimana ini bisa didorong jadi mungkin punya lahan sedikit tapi beberapa orang gitu ya beberapa pengembang digabung jangan masing-masingnya bangun di tempat-tempat sendiri gitu nah ini akan memudahkan efisien infrastruktur kemudian juga tadi yang disampaikan utilitasnya juga sudah akan gampang masuk baik listrik baik air karena pada ujungnya supaya yang dibangun itu berkembang dan juga bisa dipungsikan bukan bangun terus ditinggalkan saya rasa itu ya Bu Alis jadi memang ada peraturan-peraturan yang perlu dilihat jadi kalau dari kami ada pembangunan perumat untuk MBR itu setengah sampai 5 hektare itu bisa ada percepatannya kalau misalnya di bawah setengah hektare tadi dikhawatirkan akan seperti itu kejadiannya kalau misalnya memang banyak setengah hektare digabung aja beberapa pengembang dan kami untuk pengembang subsidi itu diharapkan itu tergabung dalam asosiasi kenapa untuk memudahkan kami memantau karena lebih baik kita memantau asosiasinya asosiasi memantau pengembang dengan sistem yang kami pengun itu untuk memudahkan demikian Bapak Ibu sekalian terima kasih Bu Alis terima kasih banyak Pak Hario ini luar biasa nih kita 2 jam setengah lebih dan antusiasme pertanyaannya luar biasa saya mencatat sebenarnya ada 10 pertanyaan lebih ya dari Bapak Ibu semua baik yang di chat Zoom kami mohon maaf tidak bisa ditayangkan tapi sudah terjawab ya oleh Pak Hario oleh Pak Jehan maupun oleh Pak Tri karena ini waktu juga sudah menjelang pukul 12 malahan ya saya akan atau sudah lebih 7 menit dari pukul 11.30 saya akan menyimpulkan kita akan kesimpulkan diskusi kita yang sebenarnya kan adalah mencari jembatan mencari jembatan antara kebijakan dan kenyataan kira-kira jembatannya ada apa aja gitu jadi kalau dari hasil diskusi ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya pemerintah atau sektor kebijakan ini sudah mencoba menyusun suatu skenario-skenario bagaimana menghubungkan antara sisi supply maupun sisi demand bagaimana juga sudah mulai masuk kepada peta-peta stakeholder-nya saya tadi mencermati sebenarnya peta-peta yang disusun dari Pak Hario presentasinya luar biasa sudah sangat komprehensif dimana sebenarnya harapannya semua itu bisa berjalan untuk bisa menjadi penghubung antara sisi supply kemampuan dari sektor-sektor supply dan sektor-sektor demand kemudian bagaimana masuk kepada housing career housing karirnya itu juga merupakan upaya dari pemerintah sebagai jembatan memahami demand dengan lebih lanjut dilanjutkan dengan pembahasan dari Pak Jehan sebenarnya Pak Jehan mencoba menghadirkan suatu jembatan bagaimana mengkonstruksi dari penyediaan perumahan itu dari bagaimana menggunakan payung public housing itu dengan lebih terarah public housing itu adalah sebenarnya kalau bisa diartikan harusnya lebih disebut sebagai investasi pemerintah bagaimana pemerintah menempatkan itu pada investasi pembiayaan yang disebut sovereign finance program-programnya dan juga ataukah menempatkan pada investasi mekanisme perbankan nah ini yang menjadi jembatan tetapi pada intinya bagaimana payung besar public housing itu terasa begitu ya terasa dirasakan begitu ya kemudian tentu saja harapannya untuk bisa itu mencapai yang disebut dengan housing affordability index atau housing accessibility index gitu dimana Pak Jehan juga menekankan sebenarnya investasi pemerintah ini sebenarnya bisa saja bukan hanya membuat sesuatu hal yang baru ya tapi bisa juga meretrofitkan ya Pak properti-properti sektor-sektor properti yang saat ini mungkin sedang kolaps atau sedang idle jadi di tengah kota kan sebenarnya kita menemukan banyak properti-properti kosong mungkin bisa di link and match kan bagaimana tetapi dengan kehadiran investasi pemerintah lalu kemudian jembatan berikutnya yang dihadirkan adalah bagaimana secara potret dari logika demand dari masyarakat sekarang sebenarnya mereka itu memiliki beberapa upaya-upaya juga bagaimana juga mereka punya logika tersendiri dalam menjangkau rumahnya lalu kemudian yang ditekankan sebenarnya adalah bagaimana keterjangkauan itu yang ultimate itu sebenarnya bagaimana bisa menjangkau lokasi yang benar-benar diinginkannya tanpa harus meninggalkan misalnya kota misalnya tadi di dalam kota atau di luar kota kalau itu pilihannya tetapi jangan sampai juga terjadi gentrifikasi kalau pesan yang cukup kuat tadi dari Pak Tri itu bagaimana sektor rumah baru itu justru malah menjauhkan penghunian dari tengah kota bagaimana sebenarnya tengah kota perlu dihidupkan agar justru yang kota-kota kita juga berkelanjutan kualitasnya juga makin baik dengan kualitas dihuni atau penghuni yang juga makin baik kualitas penghuninya juga baik semakin baik semakin sejahtera baik itu yang kita coba ulas pada kesempatan kali ini saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Haryo kepada Pak Jehang kepada Pak Tri dan kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir sampai dengan kesempatan siang hari ini sebagai penutup saya sampaikan pantun webinar SAPPK Semanis Madu Perasaan Mantap Kebijakan Ilmu dan Realita Bureau Akademisi Bersatu Padu Perumahan Indonesia Maju Rakyat Bahagia itu untuk kita semua saya kembalikan kepada Pak Adit Wassalamualaikum warahmat terima kasih